Keyboard Immortal Season 138, Pandangan Tidak Biasa Mereka tidak bisa tidak terkejut. Mereka datang untuk wilayah tidak dikenal kali ini, dan setiap wilayah tidak dikenal adalah tempat yang dirindukan banyak orang. Jika berita itu keluar, semua pembudidaya kuat di dunia akan berkerumun. Wu Liang memandang mereka dengan aneh. Dia tidak mengerti mengapa mereka memiliki reaksi yang begitu besar. Dia berkata, ada banyak benda pemakaman di makam kekaisaran, dan semuanya sangat berharga. Apalagi selain perbendaharaan. Mereka semua terdiam. Zuan tidak tahu apakah Wu Liang mengatakan yang sebenarnya atau berbohong, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan semua itu saat ini. Dia hanya membawa pesta ke arah lain. Peta yang dia dapatkan dari makam Lord Sui hanya memberinya gambaran kasar tentang di mana wilayah tidak dikenal itu. Ada pun di mana lokasi sebenarnya, itu tidak menandai itu. Tetap saja, itu masuk akal. Peta itu sudah ada jauh lebih awal dari makam kekaisaran Ras Iblis. Saat itu, tempat itu bukan makam kekaisaran, jadi medan di sekitarnya sudah benar-benar berubah. Itu telah membuat peta kehilangan banyak artinya. Selebihnya mereka harus mencari sendiri. Kelompok itu melihat-lihat di sepanjang jalan untuk melihat apakah ada tempat khusus. Sementara itu, Wu Liang seperti ikan di dalam air. Dia mengambil semua benda pemakaman di kamar tanpa menahan diri. Kebanyakan dari mereka adalah ornamen emas atau batu giyok, tetapi ada juga beberapa harta batu ki tingkat tinggi. Ketika mereka melihat penampilannya yang serakah, Zuan dan yang lainnya menghela nafas dalam, berpikir bahwa mereka telah terlalu memikirkan situasinya. Yan Sui Hen ahli dalam formasi rune. Dia terus-menerus melihat sekeliling, tetapi meskipun dia menemukan beberapa mekanisme tersembunyi, tidak ada satupun dari mereka yang ada hubungannya dengan wilayah tidak dikenal. Tiba-tiba, pemandangan di depan mata mereka berubah. Ruang di depan mereka memberi jalan ke area terbuka lebar. Mereka semua terkejut. Saat itu, mereka hampir mengira mereka telah meninggalkan makam kekaisaran. Di atas mereka ada matahari, bulan, dan bintang, sedangkan di bawahnya ada sungai dan danau. Ini, Yun Jianyu terdiam, mulutnya terbuka karena terkejut. Yu Yan Luo juga terkejut, tetapi dia menjelaskan, ini adalah versi miniatur dunia. Dia menghususkan diri dalam seni, dan hartanya adalah lukisan dunia. Dia sangat akrab dengan daratan dan perairan dunia, jadi dia segera mengenali pemandangan di depannya. Selain itu, itu adalah penggambaran ketika ras iblis berada di puncaknya, kata Yun Jianyu sambil mencibir. Saat ini, sebagian besar gunung dan sungai telah direbut oleh umat manusia. Ras iblis tampaknya masih hidup dalam fantasi mereka sendiri. Petik 2 Wu Liang menatapnya dengan ekspresi aneh dan bertanya, apakah wanita ini manusia atau iblis? Pandangan Anda tampaknya agak tidak biasa. Petik 2 Yun Jianyu menatapnya dengan dingin. Seluruh tubuh Wu Liang bergetar, dan dia tidak berani bertanya lagi. Zuan hanya bisa menghela nafas dengan takjub. Dia telah membaca tentang makam kaisar pertama yang merupakan kota yang berisi matahari, bulan, dan bintang, serta gunung, danau, dan laut. Dia tidak menyangka akan mengalami hal yang sama di makam kekaisaran ras iblis juga. Wu Liang melihat ke langit di atas dan sangat ingin mencoba memeriksanya, berkata, itu pasti setidaknya batu ki tingkat surga, bahkan mungkin tingkat abadi. Mereka juga sangat besar. Ah, betapa hebatnya jika aku bisa mencabut satu. Yan Suehen berkata dengan dingin, menilai dari bagaimana harta ini ditempatkan di matahari, bulan, dan bintang, ini adalah formasi yang sangat besar. Menghapusnya secara paksa pasti akan memicu alarm makam kekaisaran. Dalam hal ini, tidak ada yang akan selamat. Petik 2 Saya tahu, saya tahu. Apakah saya tidak diizinkan untuk hanya berbicara pada diri saya sendiri? Gumam Wu Liang, merasa sedikit dirugikan. Dia tampak patah hati, seolah-olah dia telah menemukan gunung harta karun yang tidak bisa dia sentuh. Ada danau besar di sini, kata Yu Yan Luo. Dia berseru kaget. Hah, airnya nyata. Biasanya, untuk melestarikan model danau dan sungai di makam, arsitek akan menggunakan pengganti seperti merkuri. Kemudian, mereka tidak akan membusuk untuk waktu yang sangat lama. Mereka juga bisa melepaskan racun yang melindungi makam. Yang lain juga sedikit terkejut. Mereka berjalan mendekat dan memeriksa diri mereka sendiri. Benar saja, itu benar-benar air. Saya mengerti apa yang terjadi. Aliran angin dan air sangat penting bagi makam, jadi air sebenarnya sangat penting. Hanya saja orang biasa tidak bisa seberani Kaisar Fin dalam desain mereka, untuk menemukan sumber air yang tak ada habisnya di sini, jelas Wu Liang. Keluarga kerajaan Golden Crow memiliki atribut api, kekuatan yang paling dominan. Kita semua tahu pepatah bahwa yang saja tidak dapat menghasilkan kehidupan, sedangkan Yin saja tidak dapat memiliki pertumbuhan. Harus ada harmoni Yin dan Yang. Sumber air ini digunakan untuk menyeimbangkan Yin dan Yang dari makam Kekaisaran ini. Tes-tes, orang yang merancang makam Kekaisaran ini di masa lalu benar-benar jenius. Wu Liang terus berbicara tanpa henti. Zuan dan yang lainnya kagum saat mereka mendengarkan. Lagi pula, orang ini punya beberapa trik. Ras Trenkiling benar-benar ahli perampokan makam yang sebenarnya. Yun Jianyu pindah ke sisi Zuan dan berbisik, An kecil, menurutmu daerah tidak dikenal ada di dalam danau ini. Zuan menganggup dan berkata, Aku juga berpikir begitu. Bagaimana dengan ini? Aku akan turun dan melihat. Kalian awasi Wu Liang. Dia memiliki kemampuan Blue Mallard yang memberinya afinitas alami dengan air. Karena itu, dia adalah kandidat yang paling cocok. Jangan khawatir, itu hanya pendeta Tao yang gemuk. Dia tidak akan bisa kemana-mana. Yun Jianyu mendengus. Kaulah yang perlu berhati-hati di sana. Zuan ingin memperingatkannya bahwa Wu Liang berbeda pada awalnya, tetapi ketika dia ingat bahwa dia adalah seorang Grandmaster, dia merasa bahwa kekhawatirannya agak tidak berdasar. Segera setelah itu, dia melompat ke dalam air dan mulai mencari di dasar danau. Ketiga wanita itu menunggu di tepi danau. Yun Jianyu tampak seolah-olah dia tidak peduli di luar, tetapi dia benar-benar mengawasi Wu Liang secara rahasia. Namun, dia tetap sangat jujur dan tidak melakukan sesuatu yang aneh. Setelah waktu sebatang dupa, permukaan air beriak. Kemudian, Zuan muncul dari air. Jadi, ketiga wanita itu dengan cepat bertanya. Zuan menggelengkan kepalanya, berkata, saya melihat sekeliling ke dalam, dan saya bahkan memeriksa dasar danau. Tidak ada pintu masuk atau lorong tersembunyi. Petik 2. Apa yang kalian semua cari? Wu Liang bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan urusanmu? Bentak Yun Jianyu, menatapnya dengan tajam. Wu Liang mencibir, tampak sama sekali tidak terpengaruh. Lalu di mana itu, kami sudah mencari sejumlah besar makam kekaisaran, kata Yun Jianyu dengan cemberut. Wu Liang berkata dengan ambigu, meskipun saya tidak tahu apa yang anda semua cari, ada tempat lain yang belum anda cari di makam kekaisaran ini. Zuan dan yang lainnya terkejut. Satu-satunya tempat yang tersisa adalah di mana Putra Mahkota Gagak Emas akan menjalani persidangan Kaisar Fin sebelumnya dengan api. Mereka tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, mereka masih harus melalui apa yang paling tidak ingin mereka alami. Wu Liang melanjutkan, dari apa yang saya tahu, Putra Mahkota mungkin berada di dalam ola utama makam kekaisaran. Ada patung leluhur iblis di dalamnya. Apa yang disebut persidangan Kaisar Fin sebelumnya tidak lebih dari lelucon. Petik 2. Ekspresi Zuan aneh ketika dia bertanya, Bagaimana kamu tahu sesuatu yang rahasia itu? Wu Liang berkata sambil tertawa, Bagaimanapun juga, kami adalah perampok makam, jadi kami tahu lebih banyak rahasia daripada orang normal. Zuan mendiskusikan berbagai hal dengan ketiga wanita itu. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk memasuki aula utama dan melihat pada akhirnya. Sepanjang jalan, Zuan berpikir dalam hati, Mungkinkah takdir aku harus membantu permaisuri kedua kali ini? Mereka bergerak cepat. Sepanjang jalan, dengan master mekanisme makam Wu Liang dan ahli formasi Rune Yan Suen di sisi mereka, mereka mampu menghindari banyak bahaya sebelumnya. Segera setelah itu, mereka tiba di sudut koridor. Api terang bersinar di depan mereka. Wu Liang berkata pelan, istana bawah tanah ada di depan. Zuan mengangguk. Dia memusatkan pikirannya dan bergerak maju. Di dalamnya ada istana megah. Hal yang paling mencolok tentang itu adalah patung hitam pekat yang menjulang beberapa meter ke udara. Itu tampak seperti manusia dan binatang, namun bukan keduanya. Itu memiliki tubuh manusia dengan kepala burung, dan tangannya adalah cakar. Di belakangnya ada sepasang sayap hitam pekat, membuatnya tampak seperti akan melebarkan sayapnya dan terbang menjauh. Paru burungnya yang tajam dan pupil matanya yang khusus memancarkan aura kekerasan dan keganasan yang unik. Melihatnya memberi kesan menghadapi beberapa binatang prasejarah yang hebat. Meskipun patung itu adalah benda mati, ada gumpalan tekanan mengerikan yang menyebar darinya yang bahkan lebih besar dari Kaisar Finn saat ini. Yan Suehen dan Yun Jianyu sama-sama terkejut, berseru, patung ini agak aneh. Yu Yan Luo bertanya dengan tenang, Mungkinkah leluhur Finn masih hidup? Bagaimana bisa? Leluhur Finn adalah makhluk dari puluhan juta tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan sampai sekarang? Yun Jianyu menjawab, menggelengkan kepalanya. Tapi patung ini sepertinya membawa sedikit aura Finn Ancestor. Mungkinkah roh heroik Kaisar Finn sebelumnya mempercayakan fragment jiwa mereka ke patung ini? Tapi bagaimana mungkin? Yan Suehen bergumam pada dirinya sendiri. Dia tampaknya telah menemukan masalah akademis yang sulit. Sementara itu, Zuan sedang mengukur lingkungan istana. Dia melihat seseorang mengenakan jubah emas panjang, setiap bagian dari dirinya memancarkan aura arogansi yang tak tertahankan. Siapa lagi selain putra mahkota gagak emas? Ada delapan belas penjaga yang tersebar di sekitar aula. Mereka semua kuat, namun pendiam. Yang terlemah dari mereka berada di peringkat ke sembilan, tetapi tidak ada dari mereka yang melebihi budidaya putra mahkota Golden Crow. Siapapun yang bisa dibawa masuk oleh putra mahkota gagak emas pasti salah satu ajudannya yang paling terpercaya. Saat itu, putra mahkota gagak emas berjalan ke patung leluhur iblis selangkah demi selangkah. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kekaguman. Saya akan mulai menerima persidangan. Anda semua untuk menjaga pintu keluar. Jangan biarkan siapapun menggangguku, perintah putra mahkota gagak emas. Dipahami. Delapan belas penjaga menjawab dengan percaya diri, lalu mulai waspada mengamati sekeliling. Seorang penjaga bergerak menuju lorong tempat kelompok zuan berada. Kelompok itu sangat terkejut sehingga mereka dengan cepat mundur. Untungnya, mereka semua unggul dalam keterampilan siluman, jadi mereka tidak ditemukan. Putra mahkota gagak emas mengangguk puas saat melihat itu. Kemudian, dia merentangkan tangannya ke arah leluhur iblis. Setelah itu, dia mulai melantunkan suku kata yang samar. Tiba-tiba, patung leluhur iblis itu tampak hidup. Matanya bersinar. Bab 1372. Ekspresi zuandan yang lainnya berubah. Mungkinkah leluhur fin benar-benar akan hidup kembali? Itu pasti akan menjadi situasi terburuk mutlak bagi mereka. Tiba-tiba, peristiwa aneh terjadi. Dua penjaga yang paling dekat dengan putra mahkota gagak emas bergerak, menyerang organ vitalnya pada saat yang sama. Para penjaga lainnya tidak menyangka rekan-rekan yang begitu mereka kenal tiba-tiba menyerang putra mahkota. Pada saat mereka bereaksi, sudah terlambat. Kedua penjaga itu sangat cepat, dan kultivasi mereka berada di ujung yang lebih tinggi di antara 18 penjaga. Mereka sudah berada di tahap jiwa pahlawan dari peringkat master. Karena itu, meskipun penjaga lainnya semua berteriak marah dan mengejar mereka, mereka tidak bisa mengejar. Sementara itu, putra mahkota gagak emas menutup matanya, saat dia menjalani bagian paling penting dari persidangan. Bahkan jika dia menyadari aktivitas yang terjadi di belakangnya, dia tidak akan bisa melepaskan diri dari persidangan untuk beberapa waktu. Itu berarti pilihan waktu kedua penjaga itu sangat kejam dan cerdik. Mungkinkah mereka juga dikirim oleh permaisuri kedua? Yun Jianyu bertanya melalui transmisi Ki. Kurasa tidak, kata Zuan sambil menggelengkan kepalanya. Jika permaisuri kedua sudah mengirim seseorang, mengapa dia berinvestasi begitu banyak untuk merekrutnya? Putra mahkota gagak emas mungkin sudah selesai. Untung kita tidak perlu bergerak, kata Yu Yan Luo, menghela nafas lega. Dia tidak ingin Zuan mengambil risiko. Itu mungkin tidak terjadi. Putra mahkota Golden Crow terlalu tenang sekarang, kata Yan Suhen dengan cemberut. Putra mahkota jauh lebih tenang ketika dia berada di ras ular. Benar saja, begitu dia berbicara, putra mahkota yang sebelumnya telah tenggelam dalam persidangan dengan cepat membuka matanya. Kemudian, nyala api yang mengamuk melindungi seluruh tubuhnya. Itu adalah keterampilan bawaan keluarga kerajaan gagak emas, api suci gagak emas. Kedua pembunuh peringkat master jiwa pahlawan itu agak terkejut. Namun, mereka tidak mundur. Sebagai gantinya, mereka masing-masing menggenggam liontin dan penghalang cahaya mengelilingi tubuh mereka. Dengan demikian, mereka nyaris tidak bisa menangkis api suci gagak emas. Mereka jelas telah mengantisipasi situasi seperti itu sebelumnya dan menyiapkan artefak magis tahan api sebagai pertahanan. Tentu saja, api suci gagak emas jelas bukan api biasa. Artefak magis mereka pasti tidak akan bertahan lama. Namun, beberapa detik sudah cukup bagi mereka untuk membunuh putra mahkota gagak emas yang tidak berdaya. Namun, saat itu, gelombang panas yang berkobar menyebar keluar. Matahari terbit di atas kepala putra mahkota gagak emas, dan sebuah kereta perang emas keluar dari sana. Tubuh kedua pembunuh itu jelas terpengaruh oleh pancaran sinar matahari. Liontin tahan api mereka langsung pecah menjadi beberapa bagian, dan asap mulai muncul dari tubuh mereka. Kereta emas bergegas langsung ke pembunuh peringkat master terdekat. Itu mengunci si pembunuh, yang tidak bisa menghindarinya sama sekali karena dengan cepat menabraknya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, darah menyembur keluar dari mulutnya dengan liar. Dia kemudian jatuh ke tanah seperti karung yang rusak. Pembunuh lainnya ngeri ketika melihat itu. Dia menggigit ujung lidahnya dan melepaskan semprotan esensi darah, tampaknya mengaktifkan beberapa keterampilan yang menyelamatkan jiwa. Dia nyaris tidak berhasil berjuang bebas dari pembatasan matahari, lalu berlari untuk hidupnya. Dia tahu dia tidak akan mendapatkan kesempatan lagi untuk membunuh Putra Mahkota. Satu-satunya pikiran yang tersisa di benaknya adalah melarikan diri. Tiba-tiba, dua sayap raksasa yang panjangnya beberapa puluh meter muncul dari punggung Putra Mahkota gagak emas. Mereka seperti pisau raksasa, langsung memotong kaki pembunuh yang melarikan diri menjadi dua. Pembunuh itu jatuh dari udara dan berguling-guling di tanah kesakitan. Sayap emas tidak sesederhana kelihatannya. Mereka berisiki pedang jahat yang masuk melalui luka yang mereka buat, yang kemudian mengamuk di tubuh si pembunuh. Dengan demikian, bahkan seorang kultifator peringkat master seperti dia akhirnya berteriak dengan sedih. Zuan kaget saat melihat itu. Dia tidak menyangka pecundang yang sebelumnya dia kalahkan menjadi begitu kuat, melukai dua pembudidaya peringkat master begitu cepat. Meskipun mereka hanya pada tahap jiwa pahlawan, mereka masih pembudidaya peringkat master. Dia ingat bahwa Yan Suhen dan Yun Jianyu sebelumnya telah memperingatkannya bahwa satu-satunya alasan mengapa dia bisa mengalahkan Putra Mahkota Gagak Emas adalah karena tekniknya melawan-lawannya dengan sempurna. Kebetulan Zuan tidak perlu takut dengan jurus terkuat Putra Mahkota. Namun, melawan-lawan lain, Zuan belum tentu lebih kuat. Jika tidak, Putra Mahkota Gagak Emas tidak akan diakui secara publik sebagai yang terbaik dari lima elit generasi muda ras iblis. Saat itu, pembunuh bayaran yang telah ditabrak oleh kereta perang emas berjuang ke posisi duduk dengan bersandar pada pilar. Namun, penjaga lainnya dengan cepat bergegas dan mengarahkan senjata mereka ke lehernya. Mereka juga menyegel semua titik akupunturnya sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pembunuh itu tahu dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia tidak mencoba melawan dengan sia-sia. Sebagai gantinya, dia menatap Putra Mahkota Gagak Emas dan bertanya, apakah kamu tidak memasuki persidangan barusan? Tentu saja tidak, kata Putra Mahkota Golden Crow dengan bangga. Jika aku melakukan itu, bagaimana aku bisa membuat kalian berdua mengambil umpannya? Kamu tahu kita akan melakukan sesuatu sejak awal. Si pembunuh menjawab, tampak menyesal. Jika para pembunuh mengetahui hal-hal akan berubah seperti itu, mereka akan menunggu sedikit lebih lama dan bergerak ketika Putra Mahkota benar-benar memasuki persidangan. Namun, tak satupun dari mereka yang tahu terlalu banyak tentang seperti apa persidangan Kaisar Finn sebelumnya. Mereka khawatir bahwa percobaan seperti itu akan berakhir dengan cepat. Bagaimanapun, aliran waktu di ruang bawah tanah rahasia berbeda dari dunia nyata. Seringkali, seseorang akan menghabiskan waktu lama di lautan kesadaran, tetapi pada kenyataannya, hanya sesaat yang akan berlalu. Mereka mengira mereka tidak mampu mengambil risiko itu. Jika mereka menunggu sampai Putra Mahkota gagak emas lulus ujian, semuanya akan terlambat. Tidak, kata Putra Mahkota Golden Crow. Aku curiga pasti ada mata-mata yang ditanam di sekitarku. Aku hanya tidak tahu siapa. Selanjutnya, barusan akan menjadi kesempatan terbaik, jadi itu sebabnya saya membuang umpannya. Benar saja, kalian berdua bergerak. Dia menatap pembunuh itu dengan dingin, bertanya, Mengapa kamu menghianatiku? Apakah Putra Mahkota ini memperlakukan Anda dengan tidak adil entah bagaimana? Petik 2. Anda tidak. Putra Mahkota telah memperlakukan kami dengan sangat baik, tetapi kami sudah memiliki tuan kami sendiri. Kami tidak memiliki kebebasan untuk bertindak, jawab si pembunuh. Dia menghela nafas, nadanya penuh dengan ketidakberdayaan yang dalam. Bagaimanapun, dia masih seorang kultifator peringkat master, lebih jauh lagi, dia bukanlah pembunuh bayaran biasa. Dia bisa saja memiliki prospek yang luar biasa, tetapi sayangnya, dia terjebak dalam perebutan kekuasaan kekaisaran. Dia sama sekali tidak bisa memutuskan nasibnya sendiri. Bahkan pembudidaya peringkat master memiliki keluarga dan orang-orang yang mereka sayangi sendiri. Itu juga berarti mereka memiliki kelemahan yang bisa dimanfaatkan, membuat mereka mudah dikendalikan oleh orang lain. Tuan lain. Putra Mahkota gagak emas mencibir. Dia memandang rendah mereka berdua dari atas, bertanya, siapa yang mengirim kalian berdua? Jika Anda memberitahu saya dengan jujur, saya bahkan mungkin membiarkan kalian berdua hidup. Petik 2. Pembunuh itu mengungkapkan senyum sedih dan berkata, karena kami memilih untuk menjadi pembunuh, maka kami telah mempersiapkan diri untuk kematian. Jika kita berbicara, kita hanya akan berharap kita mati saja. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, seutas darah hitam mulai menetes dari sudut mulutnya. Hal serupa juga terjadi pada pembunuh lainnya. Keduanya mengambil napas terakhir mereka segera setelah itu. Penjaga lainnya merasa ngeri dan mereka dengan cepat memeriksa mulut para pembunuh. Putra Mahkota Golden Crow meledak menjadi marah. Apakah kamu tidak tahu bagaimana melakukan pekerjaanmu sama sekali? Bagaimana Anda bisa membiarkan mereka memiliki kesempatan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri? Banyak pembunuh menyimpan racun di antara gigi mereka. Jika mereka gagal, mereka akan membongkar racun dan mengakhiri hidup mereka sendiri untuk menghindari pengakuan di bawah siksaan. Para penjaga dengan cepat menjelaskan, membalas Putra Mahkota. Bukan itu masalahnya, mereka sudah meminum racun sebelumnya. Baru sekarang racun itu beraksi. Zuan dan yang lainnya terkejut. Untuk membuat dua pembudidaya peringkat master mengambil racun sebelum melakukan misi bunuh diri. Dalang di balik layar benar-benar telah berinvestasi cukup banyak. Wajah Putra Mahkota gagak emas menjadi gelap ketika dia berkata, seperti yang diharapkan, mereka benar-benar merencanakan sesuatu dengan hati-hati. Dia menatap kedua mayat itu dan melanjutkan, bahkan jika kamu tidak berbicara, aku bisa menebak. Leontin tahan api itu dibuat khusus untuk berurusan denganku, jadi itu pasti seseorang dengan pemahaman menyeluruh tentang api suci gagak emas. Pada akhirnya, hanya adik laki-lakiku yang baik yang memiliki kemampuan dan motif untuk mencapai ini, kan? Zuan hampir mulai merasakan kekaguman. Pangeran Kekaisaran Kedua benar-benar telah melalui banyak masalah. Orang-orang yang akan dibawa oleh Putra Mahkota gagak emas ke tempat seperti itu jelas merupakan ajudan terpercaya terbesarnya. Mereka telah ditempatkan di sisinya yang tahu berapa tahun yang lalu, dan harus perlahan-lahan naik ke posisi mereka. Bagian yang paling penting, bagaimanapun, adalah bahwa bahkan jika pembunuhan mereka gagal, tidak akan ada bukti yang tersisa. Pangeran Kedua hanya bisa mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang itu nanti. Putra Mahkota gagak emas tiba-tiba tertawa, berkomentar, adikku yang baik itu benar-benar tangguh. Sayang sekali pada akhirnya, itu semua sia-sia. Petik 2 Semua penjaga lainnya berlutut dan berseru, Putra Mahkota diberkati dengan mandat surga. Hidup Kaisar, panjang umur, panjang umur, panjang umur. Putra Mahkota gagak emas sangat menikmati sorakan mereka. Ketika mereka selesai, dia kemudian berkata dengan munafik, Kecilkan suaramu, meskipun aku akan segera menjadi Kaisar Iblis, aku belum secara resmi naik tahta. Ayah Kaisar mungkin merasa terlalu sensitif jika dia mendengar ini. Petik 2 Manusia burung ini tidak sebodoh yang saya kira, kata Yun Jianyu sambil mencibir. Yu Yanluo juga berkata sambil menghela nafas, dia adalah orang nomor satu yang diakui secara publik di antara generasi muda ras Iblis. Baru-baru ini dia dikalahkan oleh Ahsu. Saat itu, beberapa hal lagi terjadi di sisi lain. Putra Mahkota gagak emas memerintahkan yang lain untuk menyimpan kedua mayat itu dengan hati-hati. Selanjutnya, dia menyuruh mereka membentuk kelompok yang terdiri dari tiga orang sehingga mereka bisa saling mengawasi dan mengawasi untuk mencegah kejadian sebelumnya terjadi lagi. Meskipun mereka semua adalah orang-orang paling setia yang telah dia pilih dengan hati-hati dan kemungkinan pemberontakan lain terjadi sangat rendah, dia masih harus mengambil tindakan pencegahan. Kemudian, Putra Mahkota Golden Crow secara resmi memulai ritual. Patung leluhur Finn berkedip-kedip dengan cahaya. Awalnya benar-benar hitam, tetapi hitam itu mulai ditembus dengan emas. Kemudian, mata patung Finn Ancestor tiba-tiba terbuka. Dua sinar cahaya keemasan ditembakkan, menyelimuti Putra Mahkota gagak emas di dalamnya. Penjaga lainnya terhuyung mundur karena ketakutan akibat tekanan mengerikan yang meletus pada saat itu. Seluruh tubuh mereka bergetar. Kekuatan Finn Ancestor ini mungkin jauh melampaui Kaisar Finn saat ini, Yan Suehen dan Yun Jianyu berkomentar. Bahkan mereka merasa agak sulit untuk menahan tekanan mengerikan dari jauh. Mereka secara tidak sadar mundur beberapa langkah. Retakan. Tiba-tiba, ketika Wu Liang melangkah mundur, dia secara tidak sengaja menjatuhkan kandil di dinding. Siapa di sana? Karena upaya pembunuhan baru saja terjadi, semua penjaga waspada. Mereka segera bergegas ketika mereka mendengar suara itu. Bab 1373 Ketika Zuan telah menonton film sebelumnya, dia selalu menghela nafas pada jumlah teman bodoh yang dibawa karakter utama. Misalnya, ketika mereka menguping di luar jendela, seseorang secara tidak sengaja menginjak dahan pohon dan membangunkan orang-orang di dalamnya. Alur cerita seperti itu selalu sangat menjengkelkan. Sekarang, bagaimanapun, dia benar-benar mengalaminya sendiri. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengutuk seorang veteran seperti Wu Liang karena melakukan kesalahan bodoh, karena para penjaga sudah menyerang mereka. Ketika mereka melihat bahwa sebenarnya ada orang yang bersembunyi di sana, para penjaga terkejut. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa dan hanya menarik senjata mereka. Putra Mahkota sedang menjalani persidangannya, jadi makam kekaisaran sudah ditutup, mencegah siapapun masuk. Paman kekaisaran Hei Chi Fei bahkan menjaga pintu masuk utama. Meskipun para penjaga tidak tahu bagaimana orang-orang itu masuk, mereka harus berada di sana untuk menimbulkan masalah. Fakta bahwa para penjaga bisa menjadi aju dan terpercaya putra Mahkota dan dipilih untuk masuk berarti bahwa kesetiaan dan kemampuan mereka semuanya kelas satu. Mereka berada di puncak peringkat kesembilan pada yang terlemah, dan ada beberapa peringkat master di antara mereka. Ketika kekuatan besar seperti itu menyerbu mereka, Zuan dan yang lainnya tidak berani menahan diri. Mereka dengan cepat mengeluarkan keterampilan mereka sendiri untuk membela diri. Zuan merasa sedikit sedih. Mereka awalnya berencana untuk membayar harga sekecil mungkin selama perjalanan. Mereka tidak ingin memberi tahu siapapun, dan hanya ingin memasuki wilayah tidak dikenal itu. Sekarang, bagaimanapun, hal-hal telah pergi ke arah yang terburuk lagi dan lagi. Sepertinya mereka tidak punya pilihan selain membantu permaisuri kedua sekarang. Di depan patung leluhur Finn, tubuh putra Mahkota gagak emas menggigil, dan kepalanya sedikit miring ke samping, seolah-olah dia mencoba mendengarkan. Jelas bahwa dia sudah memperhatikan gangguan yang terjadi di luar, tetapi karena dia sedang menjalani ritual, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Wu Liang menangis keras, kita perlu memanfaatkan momen ini, atau jika dia menyelesaikan percobaan dan menerima pengakuan leluhur iblis, kekuatannya akan meningkat pesat. Di makam kekaisaran ini, dia kemudian bisa meminjam kekuatan leluhur Finn dan kaisar Finn sebelumnya. Pada saat itu, kita akan menjadi daging mati. Bagaimana cobaan yang harus dilalui oleh semua putra Mahkota Golden Crow dapat berakhir secepat itu? Yun Jianyu mendengus agak tidak setuju. Wu Liang dengan cepat menjelaskan, dia sedang menjalani cobaan api dalam pikirannya, tetapi itu tidak terjadi pada dagingnya. Aliran waktu berbeda. Petik 2 Ketiga wanita itu semuanya termasuk yang terbaik di dunia, dengan pengetahuan dan pengalaman melebihi kebanyakan wanita lainnya. Dengan pengingat itu, mereka langsung mengerti. Dasar gendut, aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Yun Jianyu mengutuk. Dia mengubah sikap santainya dan tidak lagi menahan diri, berkeliaran di antara musuh seperti hantu. Setiap kali dia menyerang, itu disertai dengan gelombang niat membunuh yang pahit. Para penjaga, yang mengira kultivasi mereka tidak kalah dengan miliknya, mulai merasa khawatir. Aura mereka secara naluriah sedikit melemah. Yan Sui Hen tampaknya tidak mau kalah. Ketika dia menyerang, dia menyampaikan gaya yang sama sekali berbeda, setiap gerakannya elegan dan anggun. Dia seperti peri yang menari dengan indah. Meskipun kultivasi Yu Yan Luo lebih rendah dari yang lain, dia telah menerima warisan libationer, dan dia juga memiliki keterampilan khusus garis keturunan Medusa. Di atas semua itu, dia telah menerima mutiara Lord Sui, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Meskipun kultivasinya hanya di peringkat ke sembilan, kekuatan bertarungnya sudah setara dengan pembudidaya peringkat master normal. Wu Liang benar-benar tercengang saat dia melihat pemandangan itu. Mengapa ketiga wanita berpenampilan mungil ini begitu tangguh? Yang lebih sulit baginya untuk mengerti adalah, mengapa ketiga wanita yang sangat kuat itu begitu baik dan ramah di sisi Suan? Bagaimana ini benar-benar adil? Namun, dia tidak santai sama sekali. Keterampilan bertarungnya sangat istimewa. Ketika pertempuran dimulai, dia berguling-guling di tanah dari sisi ke sisi, meluncur melintasi medan perang seperti pinbal. Dari waktu ke waktu, dia mengeluarkan cakar yang diturunkan dari nenek moyang rasnya, merobek potongan besar daging penjaga dan dalam beberapa kasus bahkan memutuskan tendon mereka. Bawahan putra mahkota merasa benci dan takut padanya dan mulai melontarkan kutukan. Sama seperti itu, kelompok itu bekerja sama. Setelah dupa waktu, sisi putra mahkota benar-benar musnah. Sialan berlemak, kamu harus memberi kami penjelasan yang tepat untuk itu. Zuan berseru, terengah-engah saat dia menatap Wu Liang. Bahkan dengan kultifasinya, dia perlu sedikit melelahkan dirinya untuk melenyapkan begitu banyak lawan. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, jawab Wu Liang cepat. Dia bergegas ke patung itu, menangis, jika putra mahkota gagak emas bangun, kita semua mati. Pada saat dia berbicara, dia sudah mencapai putra mahkota Golden Crow. Dengan cakar terenggiling di tangan, dia menghempaskannya ke arah putra mahkota gagak emas. Serangannya mengungkapkan bahwa kultifasinya sangat tinggi, ujung cakar mulai berkedip dengan cahaya kuning redup, pancaran yang dihasilkan dari gesekan antara kekuatan elemental dan udara. Sebuah penghalang tiba-tiba berkedip untuk hidup di sekitar tubuh putra mahkota gagak emas, dengan paksa menghentikan serangan itu. Segera setelah itu, mata patung leluhur Finn menjadi sedikit lebih cerah, dan penghalang mengikutinya. Wu Liang tampak seperti disambar petir. Dia memuntahkan seteguk darah, lalu jatuh dengan keras ke tanah, tidak bisa berdiri kembali untuk waktu yang lama. Dia jelas terluka parah. Zuan awalnya curiga, segera mulai mempertanyakan tujuan Wu Liang. Tetapi ketika dia melihat itu, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Jika mereka membiarkan putra mahkota gagak emas menyelesaikan persidangan, mereka semua benar-benar akan mati di sini. Karena itu, dia tidak dapat diganggu untuk mengkhawatirkan detailnya dan bergegas ke putra mahkota gagak emas juga. Bagaimanapun, mereka memiliki dendam terhadap putra mahkota gagak emas, dan menghentikannya dari menyelesaikan ritual telah menjadi salah satu tujuan mereka sejak awal. Dia mengeluarkan tusuk beracun dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusukkannya ke putra mahkota gagak emas. Namun, dia juga menemui penghalang cahaya. Dia merasa seolah-olah tusuk beracun telah menusuk segumpal kapas, benar-benar menghilangkan kekuatan serangan itu. Kemudian, riak menakutkan muncul dari penghalang cahaya, menyebabkan energi di dalam dirinya melonjak. Jika bukan karena kultivasinya telah membuat kemajuan luar biasa, dan tubuhnya telah berulang kali ditempa oleh Ki Primordial, dia akan mengikuti jejak tragedi Wu Liang dan menjadi terluka parah. Namun, Zuan tidak santai sama sekali, karena gaya mundur datang bergelombang. Selanjutnya, setiap kali, itu sedikit lebih kuat dari yang terakhir. Dia merasa sangat tidak enak sehingga dia ingin muntah darah beberapa kali. Namun, dia sudah menjadi marah. Pikirannya menjadi, kamu yang mati, atau aku yang mati. Dia terus menusukkan tusuk beracun ke putra mahkota gagak emas. Depoisono sprik unggul dalam menembus pertahanan Ki. Selain itu, penghalang itu tidak dibuat oleh leluhur Finn secara pribadi, dan Zuan menggunakan semua kekuatannya. Dengan demikian, tusuk beracun bergerak melalui penghalang sedikit demi sedikit, semakin dekat dan dekat dengan putra mahkota gagak emas. Yun Jianyu, Yan Suehen, dan Yu Yan Luo juga bergegas, semua menggunakan keterampilan kuat mereka sendiri pada penghalang yang bersinar. Pada akhirnya, penghalang itu tidak bisa lagi bertahan dan pecah dengan keras. Namun, pada saat itu juga, putra mahkota Golden Crow terbangun. Dia melemparkan pukulan kuat ke arah parti. Ledakan. Semburan cahaya menyilaukan memenuhi udara saat Zuan dan yang lainnya diledakkan kembali oleh kekuatan yang luar biasa. Putra mahkota gagak emas juga terbang mundur cukup jauh, darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Zuan dan yang lainnya mengerutkan kening. Bagaimanapun, dia telah mampu menang melawan putra mahkota gagak emas dalam pertarungan satu lawan satu sebelumnya. Namun sekarang, putra mahkota dapat menghadapi mereka semua sendirian dengan kedua belah pihak pada pijakan yang sama. Apakah dia sudah lulus ujian Finn Anchester? Mata putra mahkota Golden Crow menjadi merah saat dia berteriak, mati. Kalian semua pantas mati. Saat itu, Wu Liang, yang telah terbaring di tanah, berteriak, jangan takut. Dia belum berhasil melewati persidangan. Dilihat dari kondisinya saat ini, dia pasti gagal pada langkah terakhir. Tetap saja, dia memperoleh beberapa manfaat dari leluhur Finn dan Kaisar Finn sebelumnya, jadi kultivasinya seharusnya meningkat sedikit. Kalian semua harus berhati-hati. Zuan terdiam. Ini jelas merupakan situasi yang diciptakan pria itu, namun sekarang, itu malah menjadi urusan mereka. Karena dia tahu Wu Liang memanfaatkannya, dia juga tidak bersikap sopan lagi. Dia menggunakan sutra pemakan surga untuk menyedot Wu Liang ke arahnya, lalu melemparkannya ke putra mahkota gagak emas. Wu Liang tidak menyangka sama sekali. Dia berseru ngeri, kamu, apakah kamu tidak memiliki moral? Putra mahkota gagak emas masih ingat lemak yang telah menyergapnya sebelumnya. Ketika dia melihat Wu Liang terbang, kilatan ganas melintas di matanya. Sayap di belakangnya bergerak, lalu menebas ke arah Wu Liang. Seluruh tubuh Wu Liang meringkuk menjadi bola lagi. Lapisan tebal armor halus tiba-tiba muncul di sekelilingnya, dan skill Golden Wing God Blade hanya menghasilkan serangkaian percikan di tubuhnya. Sementara itu, Wu Liang mengambil kesempatan untuk melarikan diri, sama sekali tidak terluka. Bab 1374 Begitu Wu Liang mendarat, dia menunjuk Zhuang dan mengutuk, kamu, kamu sangat jahat. Bukankah kamu jelas mencoba membunuhku barusan? Zhuang mencibir, sialan gemuk, bagaimana denganmu? Kamu jelas baik-baik saja, namun kamu membuatnya terdengar seolah-olah kamu terluka parah atau semacamnya, mencoba membuat kami dan putra mahkota Golden Cross saling mengalahkan. Skemanya jelas terlihat, tapi Wu Liang tidak terlihat malu. Dia berseru, tapi saya benar-benar terluka parah. Saya hanya berhasil bertahan hidup dengan mengandalkan keterampilan leluhur kami. Petik 2 Zhuang terkekeh. Tidak ada satupun dari kata-kata si gendut sialan ini yang bisa dipercaya. Putra mahkota gagak emas melihat kelompok Zhuang. Dia mengertakan gigi dan berteriak, kamu. Anda telah berhasil mengendalikan putra mahkota gagak emas untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zhuang tersenyum dan menjawab, kami berdua benar-benar memiliki nasib yang sama. Sudah berapa kali kita bertemu. Putra mahkota gagak emas tersedak. Dia dengan jelas mengingat penghinaan dan ketakutan yang dia alami dari dua kekalahan itu. Namun, segera setelah itu, dia berkata dengan bangga, kamu pasti cukup bangga pada dirimu sendiri. Tentu, saya akui bahwa Anda memiliki beberapa keterampilan. Di masa lalu, keterampilan saya dilawan, atau saya disergap, tetapi saya kalah dari Anda. Namun, kesalahan terburukmu adalah menantangku sekarang. Zhuang terkejut. Dia menjawab, sepertinya Anda telah memperoleh beberapa manfaat dari patung leluhur Finn ini dan menjadi lebih kuat. Huff, jika aku menjalani persidangan secara normal, kekuatanku akan meningkat beberapa kali lipat, dan bahkan ayahku, Kaisar tidak akan jauh lebih kuat dariku. Tapi aku tidak berharap kalian semua merusak upacara. Putra mahkota gagak emas meludah, menggertakkan giginya. Dia melanjutkan, tidak apa-apa. Ini sudah cukup untuk menghancurkan kalian semua. Nak, kamu cukup sombong. Yun Jianyu berkomentar, tidak bisa terus memperhatikan penampilannya yang angkuh. Dia bergerak secepat kilat, mengirim telapak tangan terbang. Bahkan mata Wu Liang melebar. Telapak tangan itu jelas terlihat normal, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, Dao yang terkandung di dalamnya rumit dan mendalam. Bahkan dia tidak bisa melihatnya. Kultivasi wanita ini tidak terlihat setinggi itu, jadi mengapa dia bisa memberikan serangan yang begitu kuat? Siapa dia? Putra mahkota Golden Crow mencibir. Huff, kamu hanya melebih-lebihkan kemampuanmu. Pada saat yang sama, dia mengirim tinju terbang. Api suci gagak emas mengepung tinjunya, dan dia mencoba untuk mengalahkan skill Yun Jianyu dengan kekerasan. Telapak tangan dan tinju bertabrakan. Ekspresi Yun Jianyu berubah. Dia masih terluka parah, dan kultivasi yang bisa dia gunakan terbatas. Tidak peduli seberapa bagus tekniknya, itu tidak bisa mengimbangi perbedaan kekuatan mentah. Dia terlempar ke belakang. Putra mahkota gagak emas menekan serangan itu, ingin mengambil kesempatan untuk melenyapkannya dan mengurangi ancamannya. Meski begitu, dengan lambayan lengan bajunya yang sederhana, Yun Jianyu menghentikannya. Dia tidak tahu bagaimana dia melakukan hal seperti itu. Energi dalam dirinya bahkan bergerak sedikit. Hah? Apa latar belakang wanita ini? Pikir putra mahkota gagak emas. Sekarang, dia bahkan memiliki pemikiran yang sama dengan Wu Liang. Wu Liang berteriak saat itu, lihat situasi saat ini. Jangan repot-repot dengan sopan santun bela diri normal atau apapun lagi. Semuanya akan berakhir jika kita memperingatkan orang-orang di luar. Dia memimpin dan maju ke depan setelah berbicara. Dia tahu bahwa yang lain akan mencurigainya jika dia tidak melakukan apa-apa, dan mereka bahkan akan lebih tidak mau melakukan apapun. Kamu mencari kematian. Api suci gagak emas melonjak di sekitar seluruh tubuh putra mahkota gagak emas saat dia berteriak. Dia berpikir, armor khusus di sekitar individu ini tampaknya mampu bertahan melawan pedangki, jadi mari kita lihat apakah itu bisa bertahan dari api. Ayo, teman-teman, untuk apa kalian semua masih menatap kosong. Apakah anda semua ingin bertemu pembuat anda di sini? Wu Liang mulai berteriak karena panas, meneriaki kelompok Zuan. Zuan berkata kepada para wanita, mari kita berurusan dengan putra mahkota gagak emas ini terlebih dahulu. Juga, tahan sedikit agar kita tidak berakhir ditipu oleh si gendut sialan ini. Petik 2. Para wanita itu mengangguk. Mereka semua adalah individu yang bepergian dengan baik yang setidaknya memiliki banyak kemampuan untuk menahan diri. Ketika dia melihat mereka menyerang bersama, putra mahkota gagak emas mendengus. Sayapnya menyebar di belakangnya, dan bulunya berubah menjadi kipedang emas yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, mereka semua menembaki pesta itu. Ekspresi Zuan berubah. Di masa lalu, dia telah mengalami formasi pedang Arden Sun. Namun, kali ini berkali-kali lebih kuat. Tidak hanya ada lebih banyak kipedang, setiap hal lainnya lebih tebal. Mereka semua membawa aura kehancuran yang sangat tajam. Kelompok itu bisa merasakan sakit yang menyenyakkan. di kulit mereka bahkan dari jauh, dan sepertinya lautan emas melonjak di atas mereka. Zuan segera menggunakan formasi pedang Blue Luan miliknya, dan pedang biru Ki memenuhi langit. Di masa lalu, formasi pedang Blue Luan terlihat cukup mengesankan, tetapi kali ini, di depan lautan emas, tampaknya sangat jarang dibandingkan. Dia hanya bisa menghentikan beberapa dari mereka. Sementara itu, Ki pedang emas lainnya menyerang yang lain. Wu Liang berubah menjadi bola daging, dan baju besi tangguh dari sebelumnya muncul di punggungnya lagi. Namun, kali ini, kekuatan pedang Ki jauh lebih besar dari sebelumnya. Banyak dari itu menabrak baju besi, dengan ping logam berdering. Itu sangat menyakitkan sehingga dia meringis dan berteriak kesakitan. Sementara itu, Putra Mahkota mengambil kesempatan untuk menyerang beberapa titik lemah yang terbuka, mencoba menerobos celah seperti itu. Wu Liang benar-benar berantakan dari semua itu. Namun, dengan mengandalkan baju besi tangguh di belakangnya dan cakar trenggiling surgawi yang diperolehnya dari makam Lord Sui, dia nyaris tidak bisa bertahan. Adapun Yu Yan Luo, ketika dia melihat pedang Ki yang tak ada habisnya, dia menggunakan lukisan dunianya, menyerap pedang Ki ke dunia khusus. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah, karena banyak pedang Ki bergegas keluar dari lukisan dunia. Kultivasinya jauh dari Putra Mahkota Gagak Emas, sehingga sulit bagi dunia di dalam artefaknya untuk memiliki kekuatan sebesar itu. Namun, setelah gangguan itu, kekuatan pedang Ki sudah sangat melemah. Mata Yu Yan Luo berkedip dengan lampu merah. Pedang tak berwujud Ki di depannya berhenti sejenak, lalu mulai membatu dengan kecepatan yang terlihat. Pada akhirnya, pedang Ki tidak lagi mendengarkan Putra Mahkota Gagak Emas dan jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Pertempuran Yun Jian Yu jauh lebih sederhana. Dia bahkan tidak mengangkat jari. Bulan melengkung berputar di sekelilingnya dengan cepat, mengiris pedang Ki yang mendekatinya menjadi dua. Putra Mahkota Gagak Emas mengerutkan kening. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat bahwa itu sama sekali bukan bulan, melainkan senjata aneh yang berbentuk seperti bulan melengkung. Dia agak tercengang. Dari mana wanita-wanita ini berasal? Mengapa mereka semua begitu kuat? Awalnya, Zuan khawatir gadis-gadis itu akan mendapat masalah. Ketika dia melihat bahwa mereka telah mengatasinya dengan sangat mudah, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia meraung, manusia burung, saatnya kita menyerang sekarang, kan? Dengan teriakan itu, dia memanggil Hundret Warbel. Pada saat yang sama, dia mencampurkan skill unik Lion Rache, Leon Sroar. Yang telah dia pelajari baru-baru ini. Kedua jenis gelombang suara bekerja sama untuk menghasilkan efek multiplikasi. Bahkan Putra Mahkota Gagak Emas menjadi sedikit linglung meskipun kultivasinya meningkat. Zuan dengan cepat mengambil kesempatan untuk pindah ke sisinya. Dia memanggil Poisonous Creek dan menusukkannya ke Putra Mahkota. Tepat pada saat itu, mata patung Finn Ancestor menyala lagi. Zuan merasa seolah-olah dia telah menjadi sasaran binatang purba yang besar. Ketakutan yang tak terlukiskan menguasai seluruh tubuhnya. Jika bukan karena keinginannya yang cukup kuat dan fakta bahwa dia telah mengalami banyak hal, dia mungkin akan takut menjadi orang bodoh saat itu juga. Putra Mahkota Gagak Emas mengambil kesempatan untuk pulih. Sayapnya menebas tubuh Zuan, kekuatan dan kecepatan mereka jauh lebih besar daripada pedang sayap emas yang dia tunjukkan di wilayah Ras Ular. Namun, serangan Yan Suhen dan Yun Jianyu tiba saat itu. Mereka telah membentuk semacam pemahaman diam-diam satu sama lain. Satu membawa pedang salju terbang, sementara yang lain memiliki pedang bulan sabit. Mereka dengan paksa memblokir satu sayap masing-masing. Sosok mereka yang cantik terhuyung ke belakang dan rona merah yang tidak biasa muncul di wajah mereka. Serangan itu jelas membuat energi di dalam tubuh mereka melonjak kuat. Luka mereka belum sepenuhnya sembuh, jadi bentrokan seperti itu sangat tidak nyaman. Sebuah bola daging berguling saat itu, cakar di tangannya menembak ke arah titik lemah di tenggorokan Putra Mahkota Gagak Emas. Saat itu, matahari merah muncul dari belakang Putra Mahkota Gagak Emas. Kemudian, sebuah kereta perang emas bergegas keluar, menghalangi Wu Liang. Dampaknya membuat dagingnya beriak, dan dia meludahkan seteguk darah. Ekspresi yang lain berubah. Mereka semua berteriak, jangan biarkan dia naik kereta perang itu. Bab 1375. Mereka telah melihat betapa hebatnya kekuatan kereta perang bagi diri mereka sendiri. Kemampuan pertahanan kereta hampir tak tertandingi, dan jika dia mengeluarkan busur pembunuh matahari juga, dengan kekuatannya saat ini, mereka mungkin akan dihancurkan satu per satu. Zuan bereaksi cepat dan berteriak, apa yang kamu lihat? Putra Mahkota Gagak Emas hendak masuk ke kereta emas, tetapi ketika dia mendengar Zuan mengatakan itu, dia merasakan kekuatan yang tak tertahankan memaksanya untuk secara refleks berbalik dan berkata, aku melihatmu, berengsek. Dia merasa luar biasa setelah mengatakan itu, seolah-olah dia baru saja makan ginseng yang sangat menyegarkan. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa dia terganggu pada saat genting seperti itu? Dia mencoba menggunakan teknik Golden Crow Radiant Flow untuk bergegas ke kereta perang, tapi dia terlambat. Zuan sudah meraih lengannya. Putra Mahkota Golden Crow mencibir, apakah anda pikir saya masih sama seperti saya kembali ke wilayah ras ular? Seluruh tubuhnya melonjak dengan api suci gagak emas, kekuatannya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya saat menyapu Zuan. Lebih jauh lagi, karena kultivasinya sekarang jauh lebih besar daripada lawannya, dia mampu mengirim kekuatan yang kuat dari lengannya, berniat untuk melukai Zuan secara serius di tempat. Dia ingin membalas penghinaan yang dideritanya dalam dua pertempuran terakhir. Saat itu, Zuan menggunakan Fire Phoenix, menggunakan api Phoenix untuk melindungi dirinya sendiri. Selain itu, dengan liontin tahan api yang diberikan Pei Myanmar kepadanya, meskipun api suci mahkota emas beberapa kali lebih kuat, dia masih hampir tidak bisa bertahan. Adapun kekuatan raksasa yang muncul dari lengan Putra Mahkota, dia menggunakan sutra pemakan surga untuk menyedotnya. Putra Mahkota gagak tua tercengang. Dia tidak bisa mengerti mengapa serangan ganasnya tampaknya sama sekali tidak efektif melawan musuh. Setelah kekalahan pertamanya di perlombaan ular, dia menyimpulkan bahwa keterampilan lawan hanya sedikit untuk melawannya, dan bahwa dia terlalu meremehkan manusia yang muncul entah dari mana. Dia yakin bahwa diberi kesempatan, dia akan mampu mengalahkan Zuan sepenuhnya. Tidak lama kemudian, bagaimanapun, dia telah dikalahkan untuk kedua kalinya, dan bahkan tubuh bagian bawahnya benar-benar hancur. Tetap saja, itu tidak meyakinkannya tentang kekalahannya. Dia merasa bahwa dia pasti terlalu diliputi oleh, sampai-sampai dia tidak mengharapkan penyergapan sama sekali. Lebih jauh lagi, karena mereka pernah bertarung sebelumnya, serangan lawan sangat terfokus, itulah sebabnya dia sangat menderita. Dia masih yakin dia bisa menang dalam konfrontasi langsung, berpikir, sekarang ada perbedaan besar dalam kultivasi di antara kami, saya memiliki keuntungan. Namun, kali ini dia benar-benar bingung. Kultivasinya sudah meningkat begitu banyak, dan dia seharusnya bisa membantai Zuan seperti ayam, namun, mengapa dia tidak bisa menghadapinya. Namun, segera setelah itu, dia tidak memiliki ruang untuk memikirkan hal-hal ini. Dia bisa merasakan kultivasinya mengalir dengan kecepatan yang tidak masuk akal melalui lengannya. Apa yang terjadi? Putra Mahkota Gagak Emas berseru kaget. Dia ingin membebaskan diri, namun tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan, itu langsung terhalau. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, dia secara alami tahu tentang seni jahat dunia yang berspesialisasi dalam menyedot kultivasi orang lain. Namun, meskipun teknik jahat seperti itu memiliki efek yang hampir instan, batas-atasnya juga terbatas. Akhirnya, kultivasi pengguna sendiri bisa menjadi kacau dan tidak murni, menyebabkan mereka mengalami penyimpangan kultivasi. Selain itu, seni jahat semacam itu seringkali tidak efektif melawan metode kultivasi terbaik, dan tidak dapat menyerap kultivasi yang benar-benar kuat. Bagaimanapun, mereka yang benar-benar kuat semuanya memiliki fondasi kultivasi yang sangat kuat. Selain itu, mereka biasanya memiliki pertahanan terhadap situasi seperti itu. Sebagai putra Mahkota, metode yang dia kembangkan secara alami adalah yang terbaik dari yang terbaik. Biasanya, bahkan jika seorang pembudidaya jahat mencoba menyedotnya, mereka tidak akan bisa. Sekarang, bagaimanapun, kultivasinya bocor dengan liar. Telapak tangan musuh seperti lubang hitam. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Keterampilan jahat macam apa ini? Seru putra Mahkota gagak emas, sekarang benar-benar terkejut. Dia dengan cepat berkata, Kamu, lepaskan aku. Saya hanya akan menghapus dendam kami sebelumnya sekaligus. Aku pasti tidak akan membalas dendam pada kalian. Tiga wanita yang akan bergegas tercengang. Mereka tidak menyangka situasi akan berbalik begitu cepat. Bagaimana Ah Su melakukannya? Wu Liang juga bingung, tetapi dia benar-benar khawatir Su An akan setuju. Dia segera berteriak, Jangan percaya padanya. Setelah apa yang terjadi hari ini, tidak mungkin dia benar-benar melepaskanmu setelah dia benar-benar pulih. Aku akan bersumpah demi martabat ras iblis. Seru putra Mahkota Golden Crow dengan panik. Tidak hanya itu, aku bahkan akan menjadikanmu seorang jenderal penting, atau bahkan memberimu gelar bangsawan. Selain itu, status ras ular akan mencapai level yang sama dengan tiga ras raja besar. Biasanya, kondisi seperti itu sudah bisa dianggap cukup baik, mungkin mereka bahkan sedikit berlebihan. Namun, tawaran itu bukan lagi tipuan dari pihak putra Mahkota, melainkan ekspresi dari pikirannya yang sebenarnya. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar menjadi kaisar iblis, semua hal itu bisa dilakukan hanya dengan sepatah kata darinya. Namun, jika dia mati, dia tidak akan memiliki apa-apa lagi. Kuncinya adalah musuh bahkan menyedot kultifasinya dengan teknik jahat itu. Bahkan jika dia berhasil mempertahankan hidupnya, dia akan menjadi lumpuh sesudahnya. Dalam dunia kultifasi, orang bisa membayangkan akhir menyedihkan seperti apa yang akan dihadapi oleh seorang cacat. Selanjutnya, Kaisar Fin pasti akan mengubah penggantinya saat itu. Mempertimbangkan betapa arogan dan lalim putra Mahkota selama bertahun-tahun, banyak orang menginginkan hidupnya. Sisa hari-harinya akan sangat menyedihkan. Itulah mengapa dia benar-benar takut, dengan cepat menunjukkan ketulusan terbesar. Di luar itu, tidak mungkin dia bisa menjadikan lawannya kaisar iblis, kan? Khawatir pihak lain tidak akan setuju, putra Mahkota Gagak Emas terus menaikkan tawarannya. Benar, kamu berhubungan baik dengan Putri Salju, bukan. Saya pribadi akan memimpin pernikahan dan memberkatinya. Selain itu, Putri Nanwu dari Ras Merak juga memiliki kecantikan yang luar biasa. Aku juga bisa memberikannya padamu. Pada saat itu, dia bahkan tidak mau repot-repot memperhatikan fakta bahwa dia telah memilih Kong Nanwu sebagai Putri Mahkota sebelumnya. Ketika Yan Suen, Yun Jianyu, dan Yu Yan Luo mendengar itu, mereka semua sangat marah sehingga wajah mereka menjadi merah padam. Mereka berteriak, tidak tahu malu. Ketika dia melihat betapa marahnya ketiga wanita itu, Putra Mahkota Gagak Emas akhirnya menyadari sesuatu dan menambahkan, ada juga Ratu Medusa. Aku juga akan mengadakan pernikahan untuk kalian berdua. Benar, saya tidak tahu bagaimana menangani dua nyonya lainnya, tetapi saya dapat memberi Anda berdua ras Anda sendiri dan membuat latar belakang Anda sama dengan Putri Salju. Petik 2 Yu Yan Luo adalah satu hal, tetapi Yan Suen dan Yun Jianyu sangat marah sehingga seluruh tubuh mereka bergetar. Apakah kamu buta? Apakah kita terlihat seperti wanitanya? Apakah kita benar-benar sudah terlihat seperti wanita Zhu Yan di matanya? Wajah Zhu Yan juga menjadi gelap saat mendengar itu. Manusia burung terkutuk ini menciptakan medan perang neraka untuknya. Dia akan mengatakan sesuatu ketika pemandangan menakutkan muncul di benaknya, dirinya dibelah menjadi daging cincang oleh seberkas cahaya kemasan yang turun dari atas. Dia tidak bisa diganggu untuk menjawab dan dengan cepat menggunakan grengale untuk menarik beberapa lusin sang pergi. Pada saat yang sama, dia menggunakan sutra pemakan surga untuk membawa ketiga wanita itu kepadanya, berteriak, lari. Ketiganya tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka melihat cahaya kemasan menyambar tepat di tempat Zhu Yan berdiri sebelumnya. Sebuah kawah yang dalam muncul di tanah. Tidak ada suara keras, dan tidak ada asap atau debu, itu semua terjadi tanpa suara, seolah-olah sepotong bumi telah langsung dilenyapkan. Ini adalah ekspresi Yan Suen dan Yun Jianyu berubah. Peringkat kultivasi mereka bahkan lebih tinggi daripada yang lain, itulah sebabnya mereka bisa merasakan aura mengerikan yang menyertai serangan itu. Sesosok perlahan turun dari cahaya kemasan, melihat mereka yang hadir dengan matanya yang seperti elang. Semua orang di ruangan itu, termasuk Zhu Yan, merasakan bulu halus mereka berdiri. Mereka ingin lari, tetapi mereka dikurung oleh tekanan tak kasat mata dan tidak bisa bergerak. Seorang tetua berambut putih mengenakan jubah kekaisaran langsung muncul di sisi putra mahkota emas. Pada awalnya, dia hanya tampak seperti orang tua dengan satu kaki sudah di kuburan, tetapi mereka segera menyadari bahwa dia adalah salah satu yang terkuat di dunia, Kaisar Fin yang budidayanya tak tertandingi. Kaisar Fin menatap dingin pada yang lain. Dia tidak menyerang, dan malah menatap putra mahkota Golden Cross sebelum berkata, kamu benar-benar mengecewakanku. Putra mahkota gagak emas berlutut, berkeringat deras. Dia berkata, Ayah Kaisar, tolong maafkan saya. Orang itu menggunakan beberapa teknik jahat yang hampir menyedot kultifasiku. Ketika dia melihat bahwa ekspresi Kaisar Iblis tetap dingin, dia bereaksi dengan cepat. Ayahnya tidak pernah suka mendengarkan alasan. Dia dengan cepat mengubah nada suaranya dan berkata, Ayah Kaisar, di masa lalu, Anda mengajari saya bahwa sebagai penguasa, selama perbukitan hijau tetap ada, seseorang tidak perlu takut kekurangan kayu bakar. Saya hanya mengatakan apa yang saya katakan untuk meyakinkannya untuk sementara waktu. Petik 2 Huff, seorang Kaisar harus memiliki martabat seorang Kaisar. Apa perbedaan antara bagaimana Anda baru saja bertindak dan menggoyangkan ekor Anda saat Anda memohon belas kasihan? Kaisar Iblis menjawab, meskipun demikian, dia tampaknya menemukan alasan yang hampir tidak dapat diterima. Kemudian, dia berbalik ke arah Zuan yang jauh dan berkata, Selama bertahun-tahun, selain dari Kaisar manusia, Anda adalah orang pertama yang mempertahankan hidup Anda setelah saya secara pribadi ikut campur. Bagaimana Anda melakukannya sekarang? Petik 2 kata-kata yang tertulis di dalamnya sama sekali, tetapi setiap karakter mengandung hukum Dao yang mendalam. Dia tiba-tiba bergerak. Buku itu sepertinya adalah apa yang diberikan Luseng padanya di penjara bawah tanah rahasia West Hauntum. Pada saat itu, Qin Shi Huang telah mengirim Luseng untuk mencari obat keabadian, tetapi Luseng tidak membawa obat apapun, sebagai gantinya, dia kembali dengan, debuk. Benda itu dikabarkan membawa misteri yang hanya diketahui surga, mampu menguraikan masa depan. Ungkapan terkenal, kematian dan kehancuran menanti orang-orang Qin karena Hu, tidak lain berasal dari kitab. Qin Shi Huang mengira itu mengacu pada, Hu Peppel, Nomaden Utara, satu, jadi dia telah mengirim Jenderal Meng Tian ke utara untuk membunuh mereka, dan bahkan membangun tembok besar. Namun, pada akhirnya, dia tidak menyangka dinasti Qin jatuh ke tangan putranya, Hu Hai. Jadi, dengan caranya sendiri, ramalan itu menjadi kenyataan. Saat itu di makam West Haunt, Luseng telah memberikan buku kepada Zhu Wan sebelum dia meninggal. Setelah itu, buku itu selalu terbengkalai di benaknya dan tidak melakukan apa-apa. Dia hampir lupa bahwa dia memilikinya. Namun, saat itu, peringatan tiba-tiba telah memungkinkannya untuk berhasil menghindari bencana. Tentu saja, tidak mungkin dia memberitahu Kaisar Fin tentang asal-usul buku itu. Dia hanya berkata dengan ambigu, mungkin karena keberuntunganku selalu cukup baik. Pada saat yang sama, dia mengerutu dalam hati, aku hampir mati melawan salah satu jiwa Zhu Han yang terbelah. Tapi sekarang, aku harus menghadapi Kaisar Iblis dengan kekuatan penuh. Keberuntungan macam apa ini? Keberuntungan. Kaisar Fin mencibir, jelas tidak mempercayai jawabannya. Ayah Kaisar, jangan dengarkan ocehan mereka. Biarkan aku membunuh mereka. Utra Mahkota gagak emas berkata dengan gigi terkatup. Dengan kehadiran ayahnya, dia yakin dia bisa kembali. Dia tidak bisa diganggu untuk mempertimbangkan penampilan cantik Yu Yan Luo dan yang lainnya lagi. Dia hanya ingin mereka semua mati. Kaisar Iblis mengangguk sedikit. Utra Mahkota Golden Crow sangat gembira. Dia mengepalkan tinjunya dan berjalan menuju kelompok lain. Kelompok Zhu Han bersiap untuk membalas. Sayangnya, tekanan Kaisar Fin mengunci mereka di tempatnya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa menahannya. Mereka hanya bisa menyaksikan Putra Mahkota gagak emas mendekati mereka. Ekspresi Zhu Han berubah dingin. Karena semuanya sudah mencapai titik seperti itu, dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Dia akan bergerak ketika sekitarnya tiba-tiba bergetar. Selain Kaisar Fin, tidak ada orang lain yang bisa berdiri diam dan hampir jatuh. Apa yang terjadi? Putra Mahkota gagak emas berseru ngeri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa seluruh istana bawah tanah mulai bergemuruh. Debu dan puing-puing yang tak berujung jatuh, seolah-olah makam itu akan runtuh dalam sekejap. Bagaimana dia bisa repot-repot membunuh Zhu Han dan yang lainnya pada saat itu? Kaisar Fin melihat ke arah area tertentu dari istana bawah tanah. Dia merasakan Ki di sana tiba-tiba melonjak. Pada saat yang sama, struktur ruang waktu menjadi sangat kacau. Aura kuno dan suram menyebar keluar. Ini adalah Kaisar Fin bergumam, ekspresinya berubah. Ini adalah aura daerah tidak dikenal, kata Zhu Han tanpa emosi. Tidak heran kami tidak dapat menemukannya tidak peduli apa yang kami lakukan. Ternyata itu hanya akan muncul dengan sendirinya pada waktu yang spesial. Yan Sui Han, Yun Jian Yu, dan Yu Yan Luo semuanya terkejut. Mereka tidak mengira dia akan mengungkapkan rahasia itu. Namun, mereka semua adalah orang-orang yang cerdas. Mereka menyadari bahwa Zhu Han mungkin mencoba menarik Kaisar Iblis ke wilayah tidak dikenal. Jika mereka tinggal di makam, tidak akan ada satu kesempatan pun bagi mereka untuk hidup. Namun, wilayah tidak dikenal selalu penuh dengan bahaya, dan bagi mereka, itu akan menjadi peluang. Semakin berbahaya itu, semakin cacat bagi Kaisar Fin. Kemudian akan menjadi lebih mudah bagi mereka untuk bertahan hidup. Wu Liang juga terkejut. Dia berpikir dalam hati, tidak heran kelompok ini tidak mencari putra mahkota ketika mereka pertama kali masuk, dan malah mencari ke semua tempat. Jadi mereka mencari daerah tidak dikenal yang legendaris. Wilayah tidak dikenal, Kaisar Fin mengulangi, menyipitkan matanya. Bahkan dengan status dan kultifasinya, sulit untuk menahan keterkejutan yang dia rasakan di dalam. Bagaimanapun, wilayah tidak dikenal terkait dengan keabadian. Kehidupan kekal mungkin tidak begitu menggoda bagi kaum muda, tetapi bagi para penatua seperti dia dengan satu kaki sudah di dalam kubur, terutama seorang penatua dengan kekuatan dan otoritas paling besar di dunia ini, itu membawa godaan yang fatal. Dia dengan cepat bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa itu adalah wilayah tidak dikenal? Zuan mengeluarkan peta yang dia dapatkan dari makam Lord Sui dan melemparkannya, berkata, saya menemukan peta ini secara kebetulan dan mengetahui tentang keberadaan wilayah tidak dikenal ini. Itu sebabnya saya mengambil risiko besar untuk memasuki makam kekaisaran. Petik 2. Peta itu telah menyelesaikan misinya. Adapun apa yang ada di dalam wilayah tidak dikenal, tidak mungkin ada catatan. Kaisar Iblis menangkapnya. Saat dia mempelajari peta, matanya mulai menyala dengan penuh gairah. Ketika dia merasakan kih khusus yang keluar darinya, serta aura mendalam dan reak spasial yang dibawanya, dia mulai mempercayai cerita itu. Dia tahu bahwa peta yang begitu sederhana namun rumit, dia tahu itu bukan sesuatu yang bisa dipalsukan oleh kelompok lain dengan cepat. Karena itu, dia mempercayai cerita Zuan. Putra Mahkota gagak emas panik, berseru, Ayah Kaisar, bocah ini pandai menggunakan mulutnya untuk membodohi orang lain. Anda tidak bisa jatuh untuk triknya. Petik 2. Sebagai putra Mahkota Ras Iblis, dia juga belajar secara ekstensif. Dia tahu tentang legenda daerah tidak dikenal juga. Jika seseorang bertanya siapa yang paling tidak menginginkan Kaisar Iblis untuk mendapatkan keabadian, itu tidak lain adalah putra Mahkota. Biasanya, dia bisa mendapatkan budidaya Kaisar Iblis dan menjadi Kaisar Iblis yang baru. Namun, jika ayahnya memperoleh keabadian, mengapa dia mewariskan keahliannya? Mengapa ayahnya mengizinkannya menjadi Kaisar Iblis yang baru? Selanjutnya, jika ayahnya memperoleh keabadian, tidak akan ada prospek yang tersisa untuknya. Apakah dia akan menjadi putra Mahkota selama sisa hidupnya? Itu benar-benar akan menjadi lelucon. Ada begitu banyak orang yang mendukungnya, tetapi bukankah mereka semua hanya ada di sana karena dia memiliki harapan untuk naik tahta naga, berharap dia akan memberi mereka hadiah setelah dia menjadi Kaisar. Jika dia ditakdirkan untuk melayani sebagai putra Mahkota selama sisa hidupnya, orang-orang itu pasti akan meninggalkannya. Kaisar Iblis mengerutkan kening. Dia tampaknya telah menyadari kemungkinan tertentu. Zuan terkekeh dan berkata, Kaisar Iblis, sepertinya putra Anda benar-benar tidak ingin Anda mendapatkan keabadian. Itu tidak benar sama sekali. Jangan bicara omong kosong. Seru putra Mahkota gagak emas, merasa kaget dan marah. Dia tidak menyangka Zuan akan langsung melihat pikirannya. Dia dengan cepat menatap Kaisar Finn dengan waspada. Anda telah berhasil mengendalikan putra Mahkota gagak emas untuk plus 377 plus 377 plus 377. Kaisar Finn kebetulan memberi putra Mahkota pandangan yang panjang dan dalam pada saat itu. Ketika dia melihat itu, putra Mahkota gagak emas mulai kehilangan kepercayaan diri. Dia tahu lebih baik daripada orang lain betapa kejam dan kejamnya ayah yang dia cintai dan hormati. Dia dengan cepat menjelaskan, Ayah Kaisar, saya hanya khawatir bahwa orang-orang ini akan mengarang kebohongan, dan menggunakannya untuk melarikan diri. Ayah Kaisar, dirimu yang terhormat mungkin juga dalam bahaya. Bahaya, Kaisar Finn mencibir. Di seluruh dunia ini, bahkan Zauhan tidak bisa melukaiku. Bahaya apa yang perlu saya takuti? Keterampilan Ayah Kaisar tidak tertandingi. Subjek inilah yang terlalu banyak berpikir, putra Mahkota gagak emas terdiam, berkeringat dingin. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, khawatir ayahnya akan mencurigai motifnya. Apa lagi yang kamu ketahui tentang daerah tidak dikenal? Kaisar Iblis bertanya, menatap Zauhan. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri, dia tidak bodoh. Dia telah mendengar banyak desas-desus tentang bahaya di sekitar daerah tidak dikenal, jadi semakin dia tahu, semakin pasti dia akan memiliki. Zauhan ragu-ragu, bertanya-tanya apakah dia harus menjawab atau tidak. Dia awalnya berencana untuk mengambil kesempatan untuk meminta Kaisar Iblis untuk membiarkan ketiga wanita itu pergi, tetapi sekali lagi, mereka belum tentu mau menerimanya. Selanjutnya, Kaisar Iblis dapat menyadari betapa dia peduli pada mereka dan menggunakannya untuk mengancamnya. Wuliang tiba-tiba menangis. Aku tahu, aku tahu. Kamu tahu. Kaisar Fin bertanya, menatapnya dengan kaget. Lupakan dia, bahkan kelompok Zauhan menatap Wuliang. Iya, ketika saya berkeliaran di sekitar makam Kekaisaran, saya mulai merasa bahwa tata letaknya cukup aneh. Tampaknya membawa rasa ketidakharmonisan. Karena itu adalah makam Kekaisaran, bagaimanapun, orang yang membangunnya pastilah salah satu talenta terhebat pada saat itu, jadi bagaimana mungkin orang seperti itu membuat kesalahan seperti itu. Wuliang menjelaskan. Gangguan sebelumnya membuat saya akhirnya menyadari alasannya. Itu karena makam Kekaisaran kebetulan dibangun di atas wilayah tidak dikenal. Sebelumnya, karena wilayah tidak dikenal belum terwujud di dunia nyata, tidak ada kelainan. Namun, akhir-akhir ini, wilayah tidak dikenal menunjukkan tanda-tanda kebangkitan lagi. Itulah sebabnya ia mulai berbenturan dengan makam Kekaisaran. Petik 2 Wuliang tahu betul bahwa dalam situasi seperti itu, dia harus membuktikan nilainya sendiri untuk mempertahankan hidupnya, meski sebentar. Jika tidak, jika Kaisar Iblis mendapatkan semua yang perlu dia ketahui dari Zuan, dia bisa saja membunuh Wuliang. Jadi, Anda mengatakan bahwa wilayah tidak dikenal ada di bawah tanah. Kaisar Iblis bertanya, menatap Wuliang dengan matanya yang seperti elang. Bab 1377 Wuliang terkekeh dan menjawab, Yang mulia, apakah mungkin bagi Anda untuk menyelamatkan hidup saya jika saya memberi tahu Anda? Kaisar Finn tetap tanpa ekspresi saat dia menjawab, Jika kamu tidak berbicara, kamu akan mati sekarang. Semua rambut halus Wuliang berdiri tegak. Dia berseru, saya akan berbicara, saya akan berbicara, saya akan berbicara sekarang. Yun Jianyu dan Yan Suen memutar mata mereka. Orang ini benar-benar tidak memiliki tulang belakang. Bagaimana dia bisa menyerah begitu cepat? Wuliang melanjutkan, Jika saya tidak salah, Makam Kekaisaran Ras Iblis telah membentuk distorsi ruang waktu, berpotongan dengan wilayah tak dikenal kuno. Rangkaian peristiwa itu telah membentuk fenomena khusus di makam ini, Makam Yin Yang. Kaisar Iblis mengerutkan kening, bertanya, Apa itu makam Yin, dan apa itu makam Yang? Dalam hal ini, makam yang tidak lain adalah makam Kekaisaran ini, istana bawah tanah yang dapat dilihat semua orang. Makam Yin Yang yang legendaris menggunakan makam yang sebagai kepura-pura untuk menarik perhatian berbagai penjarah makam. Tentu saja, ada banyak benda pemakaman yang berharga di dalam makam semacam itu, Wuliang menjelaskan, matanya berbinar ketika berbicara tentang benda-benda itu. Itu jelas sesuatu yang tertanam dalam di tulang-tulangnya. Dia melanjutkan, Namun, penguasa makam yang sebenarnya tersembunyi di makam Yin. Dengan begitu, dengan menggunakan makam Yang, kedamaiannya tidak akan diganggu oleh orang lain setelah kematiannya. Kamu, apakah kamu mengatakan bahwa makam Kekaisaran Nenek Moyang kita telah menjadi papan nama belaka untuk yang lain? Putra Mahkota Gagak Emas berteriak dengan marah. Wuliang berkata sambil terkeke malu, Apa yang saya katakan hanyalah kebetulan, kebetulan. Sebenarnya, itu juga karena disembunyikan di makam Kekaisaran Ras Iblis sehingga tidak ada yang menemukan wilayah tak dikenal ini setelah sekian lama. Putra Mahkota Gagak Emas hendak mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Kaisar Iblis menghentikannya. Dia menghela nafas panjang dan berkata, Bahkan dengan kemampuan saya, saya tidak pernah dapat menemukan satupun wilayah tidak dikenal. Sekarang, tampaknya semua tanah legendaris ini tersembunyi dengan sangat baik. Tidak heran saya tidak pernah bisa menemukan mereka. Wuliang melanjutkan, Yang mulia Kaisar Fin, Apakah kelainan ini pernah terjadi di makam Kekaisaran di tahun-tahun sebelumnya? Kaisar Fin berpikir sebentar, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Mereka belum. Menurut apa yang saya tahu, tidak pernah ada catatan tentang hal seperti itu di keluarga kerajaan. Itu masuk akal. Jika ada catatan, wilayah tak dikenal ini pasti sudah ditemukan oleh Kaisar Iblis lain di masa lalu, kata Wuliang. Dia membentuk segel tangan seolah sedang menghitung sesuatu, melanjutkan, Jika kecurigaanku tidak salah, itu karena kondisi khusus tertentu terpenuhi. Mungkin itu adalah waktu yang ditentukan, atau mungkin ada hubungannya dengan penyelarasan tanda-tanda astrologi, tetapi baru sekarang wilayah tak dikenal mengungkapkan dirinya. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kali berikutnya muncul mungkin puluhan ribu tahun kemudian. Kaisar Fin mulai terengah-engah karena kegirangan. Dia berpikir, Mungkinkah aku benar-benar diberkati oleh surga? Begitu banyak leluhur Kaisar Fin sebelumnya yang melewatkan kesempatan seperti itu, namun dia benar-benar diberikan kesempatan saat dia mengalami kemunduran surga dan manusia. Apakah kamu keturunan Ras Trenggiling? Kaisar Fin bertanya, menatap Wuliang. Sedikit kepuasan muncul di matanya. Pikiran maha melihat yang mulia berkobar seperti obor. Trik kecilku ini tentu saja tidak akan luput dari pengetahuanmu. Jawab Wuliang, segera menghujani Kaisar dengan pujian mengjilat. Zuan terdiam saat dia mendengarkan. Si gemuk sialan ini benar-benar pandai menyanjung. Ras Trenggiling memang memiliki beberapa keterampilan unik di masa lalu. Sayang sekali warisan mereka telah dipotong, komentar Kaisar Iblis. Ketika dia mendengar pujian Kaisar Fin, senyum yang lebih besar menyebar di wajah gemuk Wuliang. Namun, itu segera membeku, karena Kaisar Iblis memberinya tatapan dingin dan bertanya, siapa yang mengirimmu ke sini? Wuliang segera menjawab, yang kecil ini sedikit kekurangan uang baru-baru ini, jadi ketika terbawa oleh dorongan hati, saya menjadi rakus akan barang-barang di makam Kekaisaran. Si kecil ini belum menyentuh satu hal pun. Aku tidak merusak sebatang rumput pun di makam Kerajaan ini. Zuan memutar matanya. Orang ini benar-benar berani mengatakan itu. Siapa yang tahu berapa banyak yang rusak ketika dia membuat lubang besar itu untuk dibobol? Yang mulia, tolong tunjukkan keringanan hukuman. Yang rendah hati ini pasti akan bekerja seperti kuda yang setia. Selanjutnya, saya akan menggunakan semua yang saya pelajari untuk membantu Yang Mulia mengungkap rahasia wilayah tidak dikenal ini. Seru Wuliang, terdengar sangat tulus bahkan Zuan pun hampir yakin. Kaisar Iblis memotongnya dan berkata, Jika kamu terus menolak untuk mengatakan yang sebenarnya, kamu mungkin tidak akan pernah bisa berbicara lagi. Gelombang niat membunuh mengelilingi tubuh Wuliang. Dia sangat takut sehingga semua lemaknya bergetar. Dia dengan cepat berseru, itu adalah pangeran Kekaisaran kedua, Sang Pangeran. Zuan berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan. Dia telah memiliki kecurigaannya selama beberapa waktu. Lemak sialan ini terlihat sangat lihai dan tajam. Tidak peduli seberapa rakusnya dia, mengapa dia berani menatap makam Kekaisaran. Terlebih lagi, bahkan jika dia memutuskan untuk melakukannya, dia akan memilih untuk masuk pada waktu yang lebih damai. Mengapa dia datang pada hari putra mahkota gagak emas menjalani persidangan. Lagi pula, keamanan pada hari itu jauh lebih ketat dari biasanya. Selain itu, Wuliang bahkan, secara tidak sengaja, membimbing mereka menuju aula utama. Sementara mereka berada di belakang sudut, dia, secara tidak sengaja, memberi tahu orang-orang di dalam, memaksa mereka untuk melawan penjaga putra mahkota. Pada awalnya, Zuan mengutuknya karena menjadi orang bodoh yang kikuk, tetapi dia segera menyadari bahwa mengingat betapa pintarnya Wuliang, dia pasti tidak akan membuat kesalahan pemula seperti itu. Itu pasti dilakukan dengan sengaja untuk mengeksploitasi partainya. Sementara itu, di pengadilan Raja Iblis, satu-satunya yang memiliki motif dan kemampuan untuk membuatnya melakukan itu, selain permaisuri kedua, adalah pangeran kekaisaran kedua. Lagipula itu dia, itu berhati serigala dan paru-paru anjing. Putra mahkota gagak emas mengutuk. Siapa yang kamu kutuk? Bentak Kaisar Fin, menatapnya dengan tatapan dingin. Baru pada saat itulah putra mahkota gagak emas ingat bahwa pangeran kekaisaran kedua juga adalah putra ayahnya. Bukankah itu juga mengutuk ayahnya? Dia dengan cepat berkata, Rencana saudara kedua telah sangat merugikan putra pertamamu. Ayah Kaisar, Anda harus mencari keadilan untuk saya. Kaisar Fin berkata dengan mendengus dingin, hal semacam ini sangat umum. Bahkan jika itu adalah Anda atau saya, jika kami berada di posisinya, selama kami memiliki ambisi, kami tidak akan mau menerima nasib kami. Kami juga akan mengerahkan segalanya. Putra mahkota gagak emas bergumam kesal, tapi dia hampir membunuhku. Kaisar Fin berkata dengan acuh tak acuh, Ras Iblis kita berbeda dari manusia yang lemah. Kami peduli dengan kompetisi. Kaisar Fin sebelumnya semuanya bangkit melalui persaingan kejam antara saudara dan saudari mereka. Hanya dengan cara itu kami dapat memastikan bahwa setiap Kaisar Fin kuat dan luar biasa, bahwa Ras Iblis kami tidak akan hancur di tangan sampah. Zuan terkejut. Tidak heran jika Ras Iblis dipenuhi dengan pejuang pemberani. Jadi itu adalah sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi kompetisi. Saya mendapat manfaat dari instruksi ayah Kaisar, kata putra mahkota gagak emas, menundukkan kepalanya. Namun, di dalam, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Merasakan ketidakpuasannya, Kaisar Fin berkata, Suatu hari, ketika kamu naik tahta, kamu harus memperlakukan saudara-saudaramu dengan baik. Kakak beradik dapat bersaing satu sama lain untuk memperebutkan tahta, tetapi begitu Anda menjadi Kaisar Fin dan telah mengamankan posisi Anda, mereka akan menjadi sekutu Anda yang paling dapat diandalkan. Ya, saya pasti akan memperlakukan mereka dengan baik, jawab putra mahkota gagak emas. Di dalam, dia mencibir, tetapi di luar, dia tidak menunjukkan apa-apa. Kaisar Fin sedikit mengernyit. Dengan pemahamannya tentang putranya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi setelah memikirkannya, dia beralasan bahwa jika dia menerima metode keabadian di wilayah tak dikenal, dia akan dapat tetap menjadi Kaisar Iblis. Dengan dia di sana, saudara-saudara tidak akan bisa menimbulkan masalah. Saat itu, dia merasakan bahwa banyak pembudidaya dan pasukan yang kuat telah menyerbu. Mereka jelas merasakan ketidakberesan yang terjadi di makam Kekaisaran. Karena itu, dia mengirimkan rohnya. Sosok emas meninggalkan tubuhnya dan melewati seluruh gunung, muncul di atas makam Kekaisaran. Proyeksi besar melihat orang-orang yang bergegas dan berkata dengan acuh-ta'acuh, lewati perintah untuk menjaga setiap jalan utama. Tidak ada yang diizinkan mendekati makam Kekaisaran, semua yang melakukannya harus dieksekusi tanpa kecuali. Sebelumnya, Hei Chi Fei masih agak curiga apakah yang masuk ke dalam adalah Finn Emperor. Ketika dia melihat itu, dia merasa lega. Lagi pula itu benar-benar dia, syukurlah saya tidak bertindak berdasarkan dorongan hati, atau saya akan selesai. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Kaisar Finn tahu bahwa dia tahu tentang perselingkuhannya dengan istrinya, dia merasa gugup dan bergegas untuk membuktikan kemampuannya. Karena itu, dia dengan cepat menghentikan pasukan yang menyerbu dan tidak membiarkan mereka mendekat. Kaisar Finn agak bingung. Orang ini biasanya yang paling setia kepada putra mahkota. Dia mengira Hei Chi Fei akan mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi dia sebenarnya sangat patuh hari ini. Meski begitu, dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah memberi perintah, dia kembali ke makam kekaisaran. Dia menatap Yan Su Hen dan wanita lainnya dengan tatapan dingin. Zhu An terkejut. Kaisar Finn sudah menunjukkan niat membunuh. Bab 1378 Sementara itu, berbagai pasukan yang berkumpul di luar makam kekaisaran dihentikan oleh Hei Chi Fei dan pasukannya. Tidak ada yang mencurigainya memalsukan keputusan kekaisaran. Namun, mereka semua memiliki pemikiran sendiri tentang mengapa Kaisar Finn muncul di makam kekaisaran. Yang paling gugup tidak lain adalah pangeran kekaisaran kedua. Dia telah memainkan dua skema, satu terbuka dan satu rahasia. Untuk yang pertama, dia tidak ragu untuk mengekspos potongan-potongan penting yang dia tanam di sisi putra mahkota. Bahkan jika mereka gagal, putra mahkota gagak emas akan menurunkan kewaspadaannya, tanpa sadar berpikir bahwa pangeran kedua sudah kehabisan langkah untuk bermain. Selain itu, bagaimanapun, dia telah menggunakan banyak usaha untuk menemukan pembudidaya Rastrenggiling, Wu Liang. Itu adalah kartu truf aslinya. Orang itu sangat misterius, dan dia memiliki segala macam keterampilan yang bahkan membuat pangeran kedua kagum. Setelah mengatur semua itu, dia sudah sangat percaya diri dengan kesuksesannya. Namun, ayahnya, Sang Kaisar, tiba-tiba muncul di makam kekaisaran. Apakah itu karena putra mahkota telah meninggal dan dia bergegas untuk menghentikan berita agar tidak bocor, atau apakah karena dia benar-benar berada di makam kekaisaran, menyebabkan rencananya gagal? Itu tidak masuk akal. Bukankah ayahnya masih berada di istana belum lama ini? Dia tidak punya cara untuk benar-benar yakin akan hal itu. Lagi pula, dengan kekuatan Kaisar Fin, bawahannya belum tentu bisa mengawasinya. Selain itu, apa gangguan di makam kekaisaran itu? Mungkinkah itu disebabkan oleh bawahannya dan putra mahkota? Dia sangat khawatir karena dia benar-benar peduli tentang hal itu. Ada orang lain yang sama khawatirnya dengan dia. Di menara istana kekaisaran berdiri seorang individu cantik yang mengenakan pakaian istana. Dia memiliki mantel bulu merah menyala menutupi bahunya, dan salju putih serta angin dingin yang mengelilinginya membuatnya tampak lebih elegan dan menakjubkan. Banyak penjaga diam-diam menyelinap menatapnya. Meskipun mereka tahu itu adalah pelanggaran besar, permaisuri kedua terlalu cantik, begitu cantik sehingga mereka bahkan tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Permaisuri kedua tidak memiliki senyum menawan dan genit seperti biasanya. Alisnya sedikit berkerut, seolah-olah ada awan gelap yang menyelimuti pikirannya. Ada gangguan yang sangat besar. Mungkinkah dia berhasil? Permaisuri kedua bergumam dengan gugup pada dirinya sendiri. Dia sebelumnya menanam pembantu terpercaya di antara para penjaga di sekitar makam kekaisaran. Jika rencananya membuahkan hasil, dia akan segera menerima beritanya. Namun, kaisar iblis telah bergegas, jadi semua berita telah ditutup. Dia sama sekali tidak punya cara untuk mengetahui apa yang terjadi di makam kekaisaran. Dengan kekuatan bocah itu, memang ada kemungkinan dia berhasil. Tapi setelah kaisar Finn pergi, apakah mereka akhirnya menjualku setelah tertangkap? Permaisuri kedua bergumam dengan cemas. Namun, dia menggertakkan giginya dan berkata, Hef, aku hanya bisa menolak untuk mengakuinya, dan mengatakan bahwa dia dikirim oleh pangeran kekaisaran kedua dan hanya menjebakku. Saya adalah ibu dari pangeran kecil, jadi kaisar iblis masih membutuhkan saya untuk membantu pangeran muda. Tidak seperti dua individu dengan rancangan jahat itu, analisis kekuatan lain sedikit lebih dekat dengan kebenaran. Hu Kian Xiao dan Xi Zhentian sama-sama melihat ke arah makam kekaisaran dari tempat mereka tinggal. Mereka berpikir, mengapa ada letusan Qi yang begitu besar dari makam kekaisaran. Meskipun makam kekaisaran terletak di tempat dengan Feng Shui yang sangat baik, pada akhirnya itu tetaplah sebuah makam. Biasanya, itu akan penuh dengan aura kematian dan seharusnya tidak mengandung kekuatan hidup dan Qi yang begitu kaya. Di Golden Pengking Manor, tuannya saat ini, Little Golden Pengking, sedang menikmati anggur di gazeba. Dia melihat makam kekaisaran dan berkata, tampaknya ada kekuatan unsur yang kuat di udara. Mungkinkah semacam ruang bawah tanah rahasia telah dibuka? Tapi mengapa penjara bawah tanah seperti itu muncul di makam kekaisaran? Di dalam tempat tinggal sementara ras samudera, kecantikan muncul dari sebuah kolam. Di bawah penerangan sinar matahari, tetesan air di kulitnya menyelaukan dan cemerlang. Sang Liu Yu melihat ke arah makam kekaisaran. Setelah berpikir sejenak, dia berkata melalui transmisi Qi, Qi Kecil Wen, pergi dan selidiki apa yang terjadi di makam kekaisaran. Juga, pergi dan lihat apakah Ratu Medusa dan teman-temannya ada di Manor Ras Ular. Qi Wen menjawab dengan sedih, aku akan melihat-lihat makam kekaisaran, tapi aku tidak akan pergi ke rumah Ras Ular. Dia telah menerima terlalu banyak kenangan menyakitkan dari Ras Ular. Dia masih trauma dengan apa yang telah terjadi, jadi dia benar-benar tidak ingin mengunjungi kembali tempat yang akan memicu ingatan itu lagi. Selama kompetisi memperebutkan kursi delegasi, prajurit balap belatung raksasa telah dikalahkan hingga dia memuntahkan kotoran kemana-mana. Pada awalnya, Qi Wen juga tertawa terbahak-bahak bersama orang lain, tetapi akhirnya, tawanya berubah menjadi air mata, karena dia benar-benar pernah mengalami rasa seperti itu sebelumnya. Apakah kulitmu terasa gatal? Apakah Anda membutuhkan pemukulan yang tepat? Bentak Sang Liu Yu dengan tidak sabar. Qi Wen menggigil, menjawab, aku pergi, oke. Apa yang Anda harus menjadi begitu berarti untuk? Petik 2. Di Istana Naga, dia selalu disayang sejak dia masih muda. Semua orang sangat takut menyinggung perasaannya dan selalu bertindak hati-hati. Namun, bibinya yang kecil ini sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Setiap kali dia melakukan sesuatu yang salah, dia benar-benar bertindak kejam. Itulah sebabnya, meskipun dia praktis tidak takut sejak dia masih kecil, yang paling dia takuti tidak lain adalah bibi kecilnya. Di Elf King Manor, Kyao Suweying tidak bisa duduk diam. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi. Dia tidak peduli dengan orang-orang Manor yang mencoba menghentikannya dan pergi. Pada saat itu, dia tidak bisa diganggu untuk khawatir tentang pengawasan putra mahkota. Aktivitas di makam kekaisaran memberinya firasat buruk. Dia harus mengunjungi Manor Ras Ular untuk memastikan keamanan Zuan. Begitu banyak orang di luar yang menebak-nebak dan merasa khawatir, tetapi Zuan sendiri bahkan lebih khawatir. Dia khawatir kaisar iblis akan langsung membunuh para wanita di sekitarnya jika mereka mengatakan sesuatu yang salah. Yu Yan Luo adalah satu hal, karena dia adalah pemimpin klan, kematiannya akan berdampak buruk. Namun, Yan Suhen dan Yun Jianyu tidak memiliki status yang sama untuk melindungi mereka. Karena kekhawatirannya, dia segera berkata, Finn Emperor, Lady Yan ini unggul dalam skill formasi rune, jadi dia bisa memberikan bantuan di wilayah tak dikenal. Nona Yun ini pandai. Pandai. Dia sedikit bingung. Dia tidak bisa mengatakan Yun Jianyu pandai membunuh, kan? Bahkan jika dia melakukannya, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kaisar Finn? Dia pasti tidak bisa mengatakan dia pandai seni rayuan. Yun Jianyu mendengus. Brat, kamu tidak perlu berbicara untukku. Jadi bagaimana jika saya mati? Lagi pula, tidak mungkin aku akan tunduk pada yang lain. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia menatap Wu Liang. Namun, tidak ada sedikitpun rasa malu di wajahnya yang gemuk. Sebaliknya, dia tersenyum lebar, tampak sama sekali tidak terganggu. Yun Jianyu terlalu malas untuk melihatnya lagi. Jika dia masih menjadi yang terkuat, bahkan jika dia bukan tandingan kaisar Finn, dia masih bisa memastikan kaisar Finn membayar harganya. Namun, dia terluka parah. Melawannya tidak akan ada artinya. Seperti yang diharapkan dari Master Sekte Yun, semangat kepahlawananmu tidak kalah dengan pria manapun, jawab kaisar Finn, tertawa terbahak-bahak. Suaranya membuat hati yang lain bergetar. Kamu mengenaliku, Yun Jianyu berseru kaget. Aku pernah bertemu denganmu di medan perang. Pada level saya, saya tidak akan melupakan seseorang, bahkan setelah hanya bertemu mereka sekali, kata kaisar iblis. Dia memandang Yan Suhen dan melanjutkan, jika saya tidak salah, ini adalah Master Sekte Yan, bukan? Betapa mengejutkan. Semua intelijen yang saya kumpulkan menyatakan bahwa kalian berdua adalah musuh Bebu Yutan. Mengapa kalian berdua terlihat seperti saudara perempuan di sini? Yan Suhen terkejut, berseru, siapa saudara perempuannya? Dia tidak takut mati, tetapi jika seseorang mengetahui tentang hubungannya dengan Zuan sebelum kematiannya, itu akan menjadi mimpi terburuknya. Yan Suhen dan Yun Jianyu sama-sama khawatir. Lagi pula, mereka tidak melawan kaisar Finn, melainkan membiarkan kaisar manusia mengendalikannya. Mereka tidak mengira dia benar-benar memperhatikan mereka berdua di sudut medan perang. Jiwa bumi yang abadi benar-benar sangat kuat. Kesamping, Wu Liang yang tersenyum menatap kedua wanita itu, Master Sekte Yun dan Master Sekte Yan, dan mereka adalah musuh Bebu Yutan. Mungkinkah mereka berdua? Dia ngeri. Kemudian, dia menatap Zuan dengan tatapan kagum. Bagaimana orang ini melakukannya? Laki-laki lain yang berubah-ubah hanya bisa memelihara beberapa ikan cantik di kolam mereka, namun laki-laki ini benar-benar memelihara dua hiu besar. Putra Mahkota Golden Crow terkejut dan sangat gembira. Ternyata bukan karena dia tidak berguna, melainkan dia telah menghadapi dua Grandmaster. Bagian terpenting adalah keduanya menakjubkan. Jika dia bisa menaklukkan mereka, baik dalam hal-haram pribadinya atau tindakannya terhadap umat manusia, itu akan menjadi hal yang sangat indah. Dia awalnya berpikir bahwa mereka berdua adalah wanita Zuan, tetapi ketika dia mengetahui identitas mereka, dia tahu tidak mungkin mereka memiliki hubungan seperti itu dengan Zuan. Dengan demikian, tubuh dan pikiran mereka murni. Itu sangat memenuhi standarnya untuk wanita. Dia merasa sangat luar biasa ketika memikirkan hal itu. Setelah itu, Kaisar Fin menatap Yu Yan Luo dengan ekspresi bingung. Dia berkata, Sama, kalian berdua terlalu mirip. Kamu hanyalah bayangan cermin dari ibumu di masa lalu. Yang lain semua memiliki ekspresi aneh. Menilai dari nada suara Kaisar Iblis, sepertinya ada sesuatu antara dia dan ibu Yu Yan Luo di masa lalu. Matanya terlalu penuh gairah, yang sebenarnya membuat Yu Yan Luo sedikit takut. Dia tanpa sadar bergerak lebih dekat ke Zuan. Zuan melangkah maju untuk melindunginya, menatap Kaisar Fin dengan dingin. Apakah itu kekasih yang telah kamu pilih? Kaisar Iblis bertanya dengan cemberut. Sayangnya, seperti ibumu, matamu terhadap pria benar-benar buruk. Bab 1379. Yan Suehen dan Yun Jianyu bertukar pandang. Mereka memiliki perasaan bahwa ada sedikit drama, menilai dari nada mengingatkan Kaisar Fin. Seperti yang diharapkan, Ratu Medusa sangat cantik, tidak pernah kekurangan pengejar. Kembali ke dunia manusia, Yu Yan Luo juga sangat terkenal. Tak terhitung bangsawan yang terpesona oleh kecantikannya dan mengejarnya, dan ada desas-desus bahwa bahkan Zhao Han pernah mengejarnya sebelumnya. Sekarang setelah mereka mengetahui bahwa Kaisar Fin dan ibu Yu Yan Luo juga memiliki sesuatu, mereka mengira ibu dan anak ini benar-benar sesuatu. Mereka telah mencuri hati dua orang terkuat di seluruh dunia ini. Lebih penting lagi, tidak satu pun dari kedua wanita itu yang memilih mereka, malah memilih pria lain. Sementara itu, pikiran Zhao Han juga mengembara. Aku bertanya-tanya betapa hebatnya ayah mertuaku itu. Dia sebenarnya hampir di levelku. Yu Yan Luo akhirnya menenangkan dirinya. Ketika dia mendengar itu, dia berkata dengan sedih, saya meminta Kaisar Fin untuk berbicara dengan hati-hati. Entah itu aku atau ibuku, kami mengikuti kata hati kami sendiri dan memilih yang kami cintai. Bahkan sebelum kematiannya, ibu saya tidak pernah menyesal menikah dengan ayah saya. Demikian pula, saya tidak akan merasa menyesal. Ekspresi tabah muncul di wajahnya yang cantik tapi lembut. Kaisar Fin menjadi sedikit linglung ketika dia melihat ekspresinya, berkata, ekspresi itu seperti ibumu. Ibumu menentangku seperti ini juga. Namun, Anda berdua sama sekali tidak memperhatikan pria. Kalian berdua akhirnya memilih orang yang tidak bisa diandalkan. Zuan tidak tahan lagi dan berkata, saya benar-benar merasa mereka cukup bagus. Sepertinya matamu untuk ahli warismu yang sangat miskin. Putra mahkota Golden Crow terdiam. Apa-apaan, saya hanya dengan senang hati menonton dari samping. Mengapa saya diserang tanpa alasan? Anda telah berhasil mengerjai putra mahkota gagak emas untuk plus 433 plus 433 plus 433. Ekspresi Fin Emperor segera menjadi gelap. Dia tidak akan memperlakukan Zuan sebaik dia memperlakukan Yu Yan Luo. Dia membentak, kamu berani berbicara kepadaku seperti itu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika saya tidak dapat diandalkan, lalu bagaimana dengan putra mahkota yang telah saya kalahkan 3 atau 4 kali sekarang? Zuan membalas. Wu Liang berkeringat dingin. Orang ini benar-benar tidak mundur. Apakah dia tidak tahu betapa temperamentalnya Kaisar Iblis itu? Sangat bagus, sangat bagus. Seru Kaisar Iblis, ekspresinya sangat dingin. Yu Yan Luo dengan cepat berdiri di depan Zuan dan berkata, kamu tidak boleh menyakitinya. Dia telah mengelola klan yang hebat selama bertahun-tahun, dan setelah bergaul dengan bangsawan yang kuat di tempat seperti ibu kota umat manusia, dia cukup pandai memahami pikiran dan perilaku seseorang. Ketika dia melihat Kaisar Iblis mengenal ibunya, dia tahu dia mungkin tidak akan menyakitinya, setidaknya tidak untuk saat ini. Itu sebabnya dia melangkah maju untuk melindungi Zuan. Yan Suehen sedikit terkejut saat melihat itu. Pada awalnya, ketika dia mendengar bahwa muridnya menyukai seseorang, dan bahwa pria yang dia pilih cukup mesum dengan banyak wanita, di sekitarnya, dia hanya berasumsi bahwa wanita itu telah ditipu melalui pembicaraan yang halus. Pada awalnya, dia bermaksud untuk mengekspos warna asli Zuan, berharap semua wanita akan pergi sendiri saat itu. Dia berpikir bahwa mungkin beberapa dari mereka hanya menginginkan penampilan luar dan kekayaannya, yang akan membuat mereka lebih mudah untuk diusir. Namun, setelah berada di dekatnya, dia menemukan bahwa wanita di sekitarnya semuanya sangat berbeda, tetapi semuanya penuh kasih sayang dan benar. Yang terpenting, bahkan dia sendiri telah jatuh ke dalam perangkap itu. Yun Jianyu juga merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia hanya khawatir tentang murid Yan Suhen pada awalnya, merasa bahwa hanya orang seperti itu yang akan cocok dengan muridnya yang berharga. Tapi sekarang, sepertinya tak satu pun dari mereka cukup untuk bersaing dengan Yu Yan Luo. Mungkinkah mereka harus bekerja sama untuk menangkis Yu Yan Luo? Dia menggigil ketika memikirkan hal itu. Bagaimana mungkin muridnya sendiri bersekutu dengan murid wanita dingin itu? Zuan menepuk bahu Yu Yan Luo dan berkata, jangan terlalu khawatir. Jika Kaisar Iblis ingin membunuhku, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa dia bahkan memberi Anda kesempatan untuk melangkah maju dan menghentikannya? Yu Yan Luo tertegun. Itu memang terjadi. Dengan kultivasi peringkat abadi bumi Kaisar Iblis, jika dia benar-benar ikut campur, dia tidak akan bisa bereaksi sama sekali. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri di depan Zuan sama sekali. Kaisar Finn menatap Zuan, berkata, anak muda, kadang-kadang, menjadi terlalu pintar belum tentu sama dengan umur yang lebih panjang. Tidak masalah apakah kamu pintar atau bodoh. Yang penting adalah takdirmu, kata Zuan dengan cara yang mendalam. Kaisar Iblis terkejut. Dia berkata, saya tidak menyangka seseorang semuda Anda sudah merasakan keberadaan takdir. Tidak buruk. Saat kultivasi saya naik semakin tinggi, saya menjadi dapat merasakan dengan lebih jelas bahwa segala sesuatu ditentukan oleh takdir yang tidak terlihat. Ekspresi Yan Suhen dan Yun Jianyu sedikit berubah. Di ranah kultivasi mereka, mereka juga bisa merasakan pengaruh takdir yang tidak jelas dan tidak jelas. Mereka berpikir bahwa mungkin itu hanya isapan jempol dari imajinasi mereka, namun itu benar-benar ada. Putra Mahkota Gagak Emas mulai panik saat melihat bagaimana Kaisar Iblis tampak mengobrol dengan gembira dengan Zuan. Dia berkata, Ayah Kaisar, ketika saudara laki-laki kedua saya mengirim pembunuh untuk membunuh saya dan Anda mengatakan kepada saya untuk melupakan dendam saya padanya sesudahnya, saya tidak punya masalah dengan itu. Namun, orang ini jelas adalah musuhku, dan dia telah mencoba membunuhku beberapa kali. Aku sangat menderita karena dia. Apakah diri Anda yang terhormat benar-benar akan membiarkannya pergi? Kaisar Finn berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu terlalu mengecewakanku. Anda hanya peduli dengan pertempuran dan tidak memikirkan identitasnya selama ini. Yang ini adalah menteri favorit Kaisar Manusia, ajudan paling terpercaya dari vaksi Putra Mahkota Istana Timur. Belum lama ini, dia dianugerahi gelar pangeran wanita hebat. Bagaimana orang seperti itu bisa dibunuh dengan begitu mudah? Putra Mahkota Gagak Emas menatap Zuan dengan mata terbelalak. Dia tidak pernah menyangka Zuan memiliki latar belakang yang hebat. Pada saat yang sama, sedikit penghinaan melintas di wajahnya. Seorang bawahan dari Putra Mahkota umat manusia telah memukulinya habis-habisan. Anda telah berhasil mengerjai Putra Mahkota Gagak Emas untuk plus 555 plus 555 plus 555. Wu Liang berkedip. Dia berpikir, Anda benar-benar tidak bisa menilai seseorang dari penampilan. Anak ini sebenarnya memiliki latar belakang yang luar biasa. Namun, dia benar-benar bodoh. Mengapa dia lari jauh-jauh ke sini ke pengadilan Raja Iblis ketika dia memiliki identitas seperti itu? Bukankah dia hanya mengejar kematian? Yan Suihen, Yun Jianyu, dan Yu Yanluo menatap Zuan dengan cemas. Mereka tidak menyangka Kaisar Fin telah menyelidiki mereka secara menyeluruh. Dia benar-benar terlalu menakutkan. Sementara itu, Zuan tetap tenang, berkata, Kaisar Iblis memang tak terduga. Tidak heran Anda bisa menghadapi Kaisar manusia kita secara setara. Membawa saya, Zauhan sekarang tidak berguna. Bagaimanapun, dia tidak bisa menyelamatkanmu, kata Kaisar Fin. Begitu dia berbicara, dia mengangkat satu jari, menembakkan seberkas cahaya kemasan ke Zuan. Zuan ingin menghindar, tapi dia terkunci di tempat oleh tekanan Kaisar Fin. Lebih jauh lagi, makhluk abadi bumi tidak mengungkapkan petunjuk apapun saat mereka menyerang, jadi bagaimana dia bisa menghindarinya. Dia hanya bisa menyaksikan cahaya kemasan memasuki ruang di antara alisnya. Para wanita itu terkejut, Yu Yan Luo dan Yan Suhen dengan cepat berjalan untuk mendukung Zuan. Yun Jianyu menatap Kaisar Fin, berseru dengan marah, apa yang kamu lakukan padanya? Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Saya baru saja menempatkan kutukan boneka padanya, jadi dia hanya bisa mendengarkan perintah saya selama sisa hidupnya, kata Kaisar Fin dengan acuh-ta'acuh. Kutukan boneka, Yan Suhen dan Yun Jianyu berseru, ekspresi mereka berubah. Pada peringkat kultivasi mereka, mereka secara alami tahu tentang keberadaan teknik jahat itu. Itu membuat target tidak dapat bertindak secara mandiri atau menolak perintah pengguna. Bagian terburuknya adalah tidak ada yang bisa membatalkan teknik itu kecuali orang yang menggunakannya. Yu Yan Luo baru saja menghela nafas lega saat melihat Zuan tampak tidak terpengaruh. Tapi ketika dia melihat reaksi kedua Grandmaster itu, dia merasakan beban di perutnya. Meskipun dia tidak mengetahui detail pastinya, dia bisa menebak seberapa seriusnya dari reaksi mereka. Ekspresi Zuan juga berubah. Dia memperhatikan bahwa sepertinya ada diagram emas samar di benaknya. Itu tampak seperti sepasang mata menakutkan yang benar-benar identik dengan Kaisar Fin. Namun, matanya masih tertutup. Dia tidak tahu kapan diagram akan aktif. Putra mahkota gagak emas akhirnya mengungkapkan senyuman ketika dia melihat itu. Sekarang kutukan boneka telah dilemparkan, bukankah Zuan sudah seperti ikan di atas balok pemotong? Begitu Ayah Kaisar meninggal, semua kultivasinya akan menjadi milikku. Saya kemudian bisa menggunakan kutukan boneka ini untuk mengendalikannya dan membuatnya menawarkan semua wanitanya kepada saya. Selain Putri Salju Ras Elf, ada juga Ratu Medusa. Setelah mengetahui bahwa Ratu Medusa adalah kekasih Zuan, dan menilai dari ekspresi mesra mereka, dia menduga bahwa mereka mungkin sudah mesra. Namun, Ratu Medusa adalah wanita yang bahkan tidak dapat diperoleh oleh ayahnya dan Kaisar manusia, sehingga memberinya keinginan yang mendalam untuk menaklukkan mereka. Aku akan mendapatkan sesuatu yang bahkan ayahku tidak bisa dapatkan. Ratu Medusa adalah seseorang yang hanya layak untuk yang kuat. Saya akan menyimpan Zuan ini di satu sisi dan membiarkan dia menonton saat saya menaklukkan dan bermain-main dengan wanitanya. Baru setelah itu aku bisa melampiaskan amarahku, hahaha. Saat itu, Kaisar Fin memandang Wu Liang, berkata, saya merasakan bahwa kekuatan ruang di sekitarnya tampaknya telah stabil. Bawa kami ke pintu masuk wilayah tak dikenal. Semua orang harus mengikuti. Tidak peduli seberapa percaya diri dia, dia masih harus bertindak hati-hati ketika mengingat rumor seputar daerah yang tidak diketahui. Akan lebih baik menggunakan kelompok Zuan sebagai umpan meriam untuk menguji air. Bab 1380 Ketika dia melihat Wu Liang berdiri diam dalam keadaan pingsan, Kaisar Fin bertanya sambil mencibir, jangan bilang kamu tidak bisa menemukan pintu masuk. Aku bisa, aku bisa, jawab Wu Liang dengan cepat, seolah-olah dia terbangun dari mimpi. Sebenarnya, meskipun dia punya tebakan, dia tidak begitu yakin. Namun, dalam situasi ini, bahkan jika dia tidak percaya diri, dia harus berpura-pura. Karena itu, dia mengeluarkan roda ramalan dan mulai memainkannya. Dia memeriksanya sambil memimpin jalan. Kaisar Fin memberi isyarat agar yang lain mengikuti. Adapun Yan Suen, Yun Jianyu, dan Yu Yan Luo, dia tidak membatasi mereka. Mereka semua terluka, jadi baginya, tidak ada bedanya apakah ada segel yang dipasang pada mereka atau tidak. Namun, Zuan adalah orang yang tidak bisa dia lihat. Meskipun Zuan telah mengalahkan Putra Mahkota beberapa kali sebelumnya, bagaimanapun juga Putra Mahkota tetaplah Putra Mahkota. Kultifasi Zuan jelas tidak tinggi, tetapi Kaisar Fin merasakan ancaman yang samar-samar darinya. Dia tidak tahu bagaimana seseorang yang baru saja mencapai bentuk fana pahlawan bisa memberinya. Bumi abadi, perasaan bahaya, tapi dia bukan tipe lalai. Karena itu, dia telah menanam kutukan boneka di tubuh Zuan untuk berjaga-jaga. Ketiga wanita itu pindah ke sisi Zuan, wajah mereka penuh kekhawatiran saat mereka bertanya, apa yang kita lakukan? Zuan menatap punggung Kaisar Iblis, berkata, kami akan mengikutinya ke wilayah tak dikenal. Para wanita terkejut dengan ketenangannya. Mereka sama sekali tidak melihat harapan dalam situasi mereka dan hampir kehilangan akal, tetapi mereka segera terinfeksi oleh kepercayaan dirinya. Mereka juga berangsur-angsur menjadi tenang. Yun Jianyu bahkan mulai merasa kagum padanya. Temperamen heroik semacam ini benar-benar sulit ditemukan di dunia ini. Pria yang dipilih Honglei ternyata cukup baik. Ekspresi Yan Suheng juga menjadi sedikit linglung ketika dia melihat Zuan, pikirannya yang sebenarnya tidak dapat dibedakan. Tiba-tiba, rona merah samar muncul di wajahnya dan dia dengan cepat memalingkan muka untuk menyembunyikannya. Finn Emperor berkata, Master Sekte Yun, ku dengar kau bertarung melawan Zhao Han belum lama ini. Apakah luka Anda dari pertukaran itu? Meskipun Yun Jianyu biasanya sangat arogan dan sering menyombongkan diri di depan Yan Suheng, dia merasa wajahnya sedikit memanas karena malu sekarang karena bumi abadi yang sebenarnya telah menanyakan hal itu padanya. Dia berkata, menyebutnya pertukaran akan melebih-lebihkan diriku sendiri. Zhao Han bahkan tidak muncul secara langsung, dan melukaiku dengan satu gerakan dari jauh. Adapun bagaimana dia terluka kali ini, dia tidak merinci. Akan baik-baik saja jika Kaisar Finn menganggap itu adalah cedera dari Zhao Han. Putra mahkota gagak emas melengkungkan bibirnya. Pemimpin Sekte Iblis ini selalu mondar-mandir seolah-olah dia barang panas, tapi ternyata dia tidak seperti itu. Di depan, Wu Liang mendecakan lidahnya ke dalam. Dia berpikir, pantas saja aku selalu merasa wanita ini agak terlalu galak. Jadi dia punya pengalaman seperti ini. Dia merasa lebih mengagumi Zhu Han. Tidak hanya Kaisar Iblis tidak menunjukkan rasa jijiknya, namun, suaranya penuh pujian saat dia berkata, untuk dapat mempertahankan hidup Anda dari serangan Zhao Han adalah sesuatu yang bisa dibanggakan oleh Master Sekte Yun. Putra mahkota gagak emas tidak setuju dengan tanggapan ayahnya. Dia hanya menganggap ayahnya sopan. Anda bahkan tidak dapat melakukan satu gerakan pun. Apa yang luar biasa tentang itu? Dia dikenal sebagai generasi muda nomor satu ras Iblis. Kultifasinya selalu bersaing dengan generasi sebelumnya. Dia juga Kaisar Finn berikutnya yang diakui publik. Itulah sebabnya ambisinya selalu sangat tinggi. Selain kalah beberapa kali dari Zhu Han, dia yakin dia bisa menang melawan orang lain. Kaisar Iblis kemudian bertanya kepada Yun Jianyu tentang detail pertempuran itu. Yun Jianyu sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Kaisar Iblis ingin mengambil kesempatan untuk memperkirakan kekuatan Zhao Han saat ini. Pada awalnya, dia ingin menyusun sebuah cerita untuk menghindari kebocoran intelijen, tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa itu tidak akan cukup untuk membodohi bumi yang abadi. Lebih jauh lagi, mengapa dia berusaha keras untuk Kaisar manusia sialan itu? Karena itu, dia memberitahu pihak lain apa yang sebenarnya terjadi. Kaisar Finn mendengarkan dengan sangat hati-hati, bahkan menyela dia beberapa kali untuk menanyakan beberapa detail di sepanjang jalan. Setelah mendengarkan ceritanya, dia tetap diam sebentar. Kemudian, dia akhirnya berkata sambil menghela nafas, kultifasi Zhao Han telah membuat sedikit kemajuan sejak terakhir kali kita bertemu bertahun-tahun yang lalu. Putra Mahkota gagak emas terkejut. Mengapa terdengar seolah-olah ayahnya kehilangan kepercayaan diri? Mungkinkah dia sudah mengakui bahwa dia tidak bisa mengalahkan Kaisar manusia? Kaisar Finn menghela nafas panjang, berkata, sayangnya, tidak ada yang bisa menang dari waktu ke waktu. Saya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melawan Zhao Han lagi dalam hidup ini. Nada suaranya menyampaikan perasaan seorang pahlawan yang telah melewati masa jayanya. Meskipun mereka adalah musuh, Yan Suhen dan Yun Jianyu sama-sama Grandmaster. Mereka bisa merasakan aura kesepian dalam suaranya. Ayah Kaisar masih dalam masa jayamu, kamu pasti bisa hidup lama. Putra Mahkota Golden Crow dengan cepat berseru memuji. Apakah kamu benar-benar berharap aku hidup untuk waktu yang lama? Kaisar Finn bertanya, menatapnya dengan senyum ambigu. Putra Mahkota gagak emas melompat ketakutan. Dia menjawab, Apa yang dikatakan Ayah Kaisar? Diri Anda yang terhormat telah memperlakukan saya dengan sangat baik, tentu saja saya berharap agar diri Anda yang terhormat hidup lebih lama. Semakin lama semakin baik. Kaisar Iblis tetap diam untuk sementara waktu. Sejak zaman kuno, tidak hanya Kaisar dan Putra Mahkota ayah dan anak, penguasa dan menteri, mereka juga memiliki hubungan yang kompetitif. Putra Mahkota harus cukup kompeten untuk mengambil alih pemerintahan negara, tetapi Kaisar tidak dapat mengancam posisinya sebelumnya. Itu selalu menimbulkan pertanyaan besar yang perlu dipertimbangkan secara mendalam. Dengan demikian, hubungan antara Kaisar dan Putra Mahkota tidak pernah sehebat ini di dinasti-dinasti sebelumnya. Namun, dia dan putranya merupakan pengecualian. Alasan pertama adalah kultivasinya sendiri terlalu tinggi, jadi Putra Mahkota selalu bersikap hormat. Alasan kedua adalah dia terlalu tua, dan sudah mengalami tanda-tanda kerusakan langit dan bumi. Itulah mengapa mereka tidak perlu bersaing satu sama lain. Namun, jika dia mendapatkan metode keabadian dari wilayah tak dikenal, hubungan mereka pasti akan berbeda dari sebelumnya. Putra Mahkota gagak emas juga sangat gugup. Tidak ada jaminan bahwa wilayah tak dikenal akan berisi metode keabadian. Jika dia akhirnya menyinggung ayahnya dengan buruk, dan tahta Kaisaran akhirnya diberikan kepada adik laki-lakinya, itu akan sangat buruk. Suasana menjadi aneh. Untungnya, Wu Liang memanggil saat itu, Aku. Menemukan pintu masuknya. Rombongan tiba di sebuah kolam besar berisi air. Itu harus di bawah air. Wu Liang dengan cepat menambahkan ketika dia melihat Kaisar Iblis mengerutkan kening. Zuan bertanya dengan bingung, Apakah kamu yakin itu ada di sini? Kami melihat sekeliling di bawah air sebelumnya. Itu sebelumnya. Sekarang berbeda, kata Wu Liang. Setelah perubahan aneh yang terjadi, tata letak makam ke Kaisaran agak berubah. Tidak terlalu mengejutkan jika pintu masuk wilayah tak dikenal muncul di bawah air. Sudah banyak makam yang dibangun dengan mekanisme serupa. Hanya saja belum ada yang bisa sejauh ini sebelumnya. Kaisar Finn menunjuk ke arah Zuan, berkata, Turun dan lihatlah. Dia khawatir Wu Liang akan memainkan beberapa trik, jadi dia memutuskan untuk membuang umpan meriam terlebih dahulu untuk menguji air. Zuan tidak menolak. Dia benar-benar ingin melihat wilayah tak dikenal juga. Saat dia memasuki air, dia dengan cepat turun. Kembali ke pantai, Kaisar Finn menyuarakan keterkejutannya. Bocah ini bukan dari ras samudera, tapi dia sebenarnya sangat ahli dalam mengendalikan air. Ketiga wanita itu semuanya tersipu pada saat bersamaan. Mereka semua pernah berada di dalam gelembung air yang terbuat dari skill blue malert milik Zuan sebelumnya. Saat itu, mereka begitu dekat satu sama lain sehingga tubuh mereka bersentuhan. Segera setelah itu, Zuan menerobos permukaan air dan berkata, tampaknya ada objek seperti gerbang transportasi di dasar kolam. Kemungkinan besar pintu masuk ke wilayah tidak dikenal. Aku akan menjatuhkan kalian semua. Mungkin karena wilayah tak dikenal muncul tiba-tiba, tapi aliran airnya kacau, dengan segala macam arus bawah. Semuanya, berhati-hatilah. Anda tidak bisa membiarkan diri Anda terhanyut. Tidak perlu untuk semua masalah itu, kata Kaisar Finn. Dia meminta Zuan untuk perkiraan arah, dan dengan lambayan tangannya, dia membelah kolam yang tampaknya tak terbatas menjadi dua secara langsung. Ketika dia membelah air, itu menciptakan jalan yang lebar. Ekspresi yang lain berubah. Danau sebesar itu telah dipotong menjadi dua, namun Kaisar Finn membuatnya tampak begitu mudah. Kekuatan bumi abadi benar-benar tak terduga. Di tengah-tengah danau, terlihat dari pemisahan air, terdapat lingkaran cahaya yang menyerupai pusaran air. Sinar biru samar terus berkedip di sekitarnya, dan bagian tengahnya gelap gulita. Kelompok itu segera tiba di sebelah cincin cahaya. Mereka semua pernah ke ruang bawah tanah rahasia yang adil, jadi mereka tidak asing dengan jalur spasial seperti itu. Namun, ruang bawah tanah rahasia yang mereka masuki sebelumnya semuanya sudah terbuka, sehingga menjamin keselamatan mereka. Sebaliknya, jalur spasial yang tidak dikenal seperti itu, bisa penuh dengan kekuatan penghancur. Jika mereka masuk, mereka bisa mengalami badai ruang waktu yang mengerikan yang akan langsung mencabik-cabik mereka. Kaisar iblis melambaikan tangannya, dan seutas tali muncul dari lengan bajunya, melilit suan. Kemudian, sebelum dia bisa bereaksi, Kaisar Finn melemparkannya ke dalam pusaran.